Gemuruh, asteris. Semuanya terjadi terlalu cepat, hanya sesaat telah berlalu sejak serangan mendadak Huolue. Saat ini, harimau putih raksasa itu berada lebih dari 80 ribu meter dari Huolue. Keduanya menyerbu menuju Luan yang jauh. Tentu saja, mereka berdua tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi pergerakan satu sama lain. Saat Ratu Ki berlari, dia membuka mulutnya, dan beberapa pancaran energi murni ditembakkan ke arah Huolue, masing-masing berdiameter 1.500 meter. Huolue juga tidak tinggal diam. Selusin rantai besar berwarna merah darah muncul, ujungnya seperti anak panah, dan ditembakkan ke arah Pangeran Ki. Jika Huolue terkena energi itu, dia pasti akan dihentikan. Tetapi jika Ratu Ki terkena rantai, dia pasti akan terjerat. Bahkan jika Ratu Ki mengabaikan rasa sakitnya dan menyerang Luan, dia tidak akan mampu menahan energi kematian yang menusuk tubuhnya. Ratu Ki bisa menembus cakar, tapi dia tidak bisa menembus tubuhnya sendiri dan mencungkil dagingnya. Sekalipun dia ingin, dia tidak bisa. Asteris gemuruh. Serangan kedua belah pihak melonjak melalui ruang yang kacau. Serangan Huolue terjadi kemudian, namun beberapa di antaranya ditujukan pada Ratu Ki. Rantai yang dipimpin oleh anak panah menembus tubuhnya, kemungkinan meledakkannya sebelum waktunya. Tentu saja prasyaratnya adalah energinya harus bisa meledak. Jika tidak memiliki kemampuan untuk meledak, paling banyak ia akan menembus tubuhnya dan tidak meledak. Asteris Ledakan. Anak panah berwarna darah langsung menembus tubuh energi setinggi 500 meter. Kecepatan dan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Mereka bahkan tidak mempengaruhi kemajuan satu sama lain saat mereka terus berlari maju. Melihat ini, Huolue mengerutkan kening. Dia sudah menggunakan teknik kematiannya, jadi dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, dia akan terlempar lebih jauh lagi. Dia hanya bisa mengelak. Karena itu, dia terpaksa berhenti dan menghindar ke samping. Namun, ia yakin rantainya juga bisa memaksa harimau putih itu berhenti. Tapi dia salah. Ratu Ki tidak berhenti mengelak sama sekali. Dia terus menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Ratu Ki, yang baru saja melepaskan energinya, tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan pertahanannya untuk memblokir anak panah. Pertahanan tubuhnya yang berukuran 15 ribu meter tidak cukup untuk memblokir teknik kematian ini. Jadi, tanpa kejutan apapun. Asteris ledakan, ledakan, ledakan. Sebanyak enam anak panah berwarna merah darah langsung menembus pertahanan Raja Ki dan menembus tubuhnya. Darah mengucur seperti air mancur, langsung membasahi bulu seputih salju. Anak panah itu telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuh Raja Ki, sementara ujung rantai lainnya masih menarik Huolue. Ini adalah salah satu tindakan asuransi Huolue, kalau-kalau Raja Ki benar-benar berusaha melindungi Luan. Dengan cara ini, rantai itu dapat menarik Huolue dengan kuat, memberinya kecepatan tertinggi untuk mengejar Raja Ki. Kekuatan kematian mengalir ke tubuh Raja Ki dari panah. Energi kematian yang begitu besar sudah cukup untuk merenggut nyawa Pangeran Ki. Apakah Pangeran Ki takut mati? Sebagai makhluk hidup normal, Pangeran Ki pasti tidak ingin mati, tapi dia juga tidak takut mati. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa dia tidak akan mati karena melakukan hal ini. Benar saja, sejumlah besar Imortal Ki segera menyembur ke arah 6 luka yang tertusuk panah. Itu benar-benar dengan paksa menghilangkan semua energi kematian yang memasuki tubuhnya, dan bahkan dengan paksa mengeluarkan anak panah dari tubuhnya. Tentu saja, Pangeran Ki tidak memiliki Ki Abadi. Satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah karena kekuatan Pil Abadi. Sejak pertempuran terakhir dengan Sukuroh, Luan telah memberi Pangeran Ki 2 Pil Abadi jika dia membutuhkannya. Bagaimanapun, semua orang tahu di mana Pangeran Ki berada. Jika Sukuroh tiba-tiba menyerangnya, Pil Abadi bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah Pil Abadi habis, Luan akan mengembalikannya kepada Pangeran Ki. Permaisuri Abadi telah memberinya resep untuk menyempurnakan Pil Abadi. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya, dia tidak akan kekurangan Pil Abadi di masa depan. Saat Pangeran Ki berubah kembali ke bentuk aslinya, dia meminum Pil Abadi. Inilah yang dikatakan Luan padanya. Efek obat dari Pil Abadi bertahan lama, jadi tidak perlu menunggu sampai dia terluka sebelum meminumnya. Momentum Pangeran Ki tidak berkurang sedikitpun saat dia dengan liar menyerang Luan. Dia sangat cepat sehingga dia langsung mengeluarkan dua anak panah dari tubuhnya. Namun, masih ada empat anak panah di tubuhnya, yang segera menarik Huolue ke kejauhan. Meski begitu, masih ada jarak setidaknya 50 ribu kaki di antara mereka. Pangeran Ki bisa menghubungi Luan terlebih dahulu, dan begitu dia bertemu dengan Luan, Luan akan segera menjadi sangat aman. Itu sangat sederhana. Pangeran Ki hanya perlu menelan Luan dalam satu tegukan. Setelah lingkungan sekitar stabil, Luan bisa langsung berteleportasi. Saat itu, dengan kekuatan Pangeran Ki, Huolue tidak akan mampu menghentikannya. Bahkan jika dia bisa, Huolue tidak akan melakukannya. Kalau tidak, itu akan membuang banyak waktu. Bahkan jika klan Hachiko tidak datang, begitu Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tiba, dia akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Target misinya hanya Luan. Pangeran Ki tidak berada dalam pandangannya. Melihat Pangeran Ki semakin dekat dengan Luan, bahkan ekspresi Huolue yang biasanya tenang pun berubah menjadi menyeramkan dan matanya melotot. Dia tahu bahwa begitu manusia dan harimau itu bersentuhan, misinya akan gagal, dan dia akan kehilangan semua kedudukan dan reputasi dalam misi Luan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Merasakan bahaya yang sangat besar, serangannya menjadi sangat dahsyat. Pakaian merah darahnya langsung menjadi sangat mempesona, benar-benar menyelimuti dirinya. Di dalam cahaya merah darah, seolah-olah seluruh dunia ditelan. Berlari ke depan, Pangeran Ki segera merasakan garis pandangnya digantikan sepenuhnya oleh lampu merah darah. Cahaya yang menyilaukan membawa kekuatan dahsyat yang melenyapkan persepsi seseorang, membuat seseorang merasakan aroma kematian. Dalam sekejap, intuisi Pangeran Ki menjadi sangat sensitif, dan dia segera mencium aroma kematian. Lampu merah darah menyebar dari belakangnya. Pangeran Ki merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir deras ke arahnya dari belakang. Memang itulah yang terjadi. Di tengah cahaya merah darah yang menyilaukan, pakaian merah darah Huolue dengan cepat terkelupas. Lebih tepatnya, mereka semua berkumpul menuju kedua lengannya. Kedua tangannya sudah terentang ke depan, delapan jarinya saling bertautan erat. Hanya dua jari telunjuknya yang lurus ke depan, menunjuk ke arah punggung Pangeran Ki. Dengan kecepatan yang sangat cepat, kekuatan pakaian berwarna merah darah terkonsentrasi sepenuhnya pada kedua tangannya, akhirnya memenuhi kedua jarinya. Tangan Huolue bengkak dan mengeluarkan darah karena tekanan yang ekstrim. Kedua jari telunjuknya bahkan meledak, hanya menyisakan tulangnya saja. Bas! Gemuruh! Cahaya merah darah meledak, merobek ruang kacau dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meledak ke depan dalam garis lurus yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, semuanya dimusnahkan. Semua persepsi di dunia sepertinya diliputi oleh cahaya merah darah, dan semuanya menjadi sunyi-senyap. Diameter lampu merah darah itu tidak besar, hanya kurang dari sepuluh kaki. Namun cahaya merah darah berdiameter kecil inilah yang menyebabkan jantung Pangeran Ki berhenti berdetak. Sangat kuat! Serangan ini berada pada tingkat yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh Pangeran Ki. Serangan itu tidak hanya ditujukan pada Pangeran Ki, tetapi juga pada Luan, yang berada jauh. Jika Pangeran Ki mengelak sekuat tenaga dan berhasil, kekuatan ini akan mencapai Luan dan menelan Luan. Dan Luan sama sekali tidak akan bisa menerima serangan ini. Lebih penting lagi, Pangeran Ki benar-benar tidak bisa mengelak. Intuisinya memberitahunya bahwa dia tidak hanya tidak bisa mengelak, tapi serangan ini juga akan menembus tubuhnya dan berlanjut menuju Luan. Jika itu adalah seseorang dengan pengalaman bertempur yang sedikit lebih sedikit, mereka tidak akan mampu bereaksi pada waktunya terhadap situasi yang tiba-tiba dan sangat cepat seperti itu. Namun Pangeran Ki yang telah bertarung sejak kecil, langsung membuat pilihan yang tepat. Dia dengan paksa memutar tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengelak, dia tidak akan membiarkan tulang dan organnya bertabrakan dengan serangan ini, bahkan jika itu akan sangat mengurangi resistensi yang disebabkan oleh serangan yang melewati tubuhnya. Memang benar, jika dia menggunakan tulangnya untuk memblokir, meskipun tulangnya akan meledak, dia masih bisa memblokir serangan tersebut atau memaksanya untuk mengubah arah. Tapi daripada melakukan itu, lebih baik biarkan Luan menghindar. Jika Luan tidak bisa mengelak, dia akan membantu Luan menghindar. Sambil dengan paksa memutar tubuh besarnya, Pangeran Ki meraung ke arah Luan di depannya. Segera, energi melonjak dengan liar, mengalir langsung menuju sosok Luan. Bang! Cahaya merah darah yang sangat kuat langsung menembus mundurnya Pangeran Ki, dan dua luka berdarah segera muncul. Namun saat cahaya merah darah menyapu dari bawah tubuh Pangeran Ki dan menuju ke arah Luan, Luan telah terkena serangan Pangeran Ki. Luan seperti bola karet. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menolak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan serangan itu dan langsung terlempar karena serangan Pangeran Ki. Dia terbang lebih tinggi lagi ke langit, sepenuhnya menghindari jalur serangan lampu merah darah. Kesuksesan! Ketika Pangeran Ki melihat ini, dia langsung gembira. Jantungnya yang sempat berhenti berdetak, segera pulih. Namun, Huo Lue, yang menonton dari belakang, hanya sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Bagaimana energi yang dihasilkan jubah merah darah bisa dengan mudah kehilangan efeknya? Mata Huo Lue tertuju ke depannya, menatap Luan saat dia mengubah arahnya. Lampu merah darah menyapu ke posisi aslinya, dan tanpa kesalahan apapun, itu segera tiba. Kemudian, gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi langsung membuat tanah beterbangan. 3172. Benar sekali, serangan ini mengandung daya ledak yang kuat. Jubah berwarna merah darah setara dengan 30% dari kekuatan penuh seseorang. Kekuatan ledakan dahsyat itu sulit dibayangkan. Tubuh besar Pangeran Ki masih melaju ke depan, tapi dia dihentikan secara paksa ketika dia bertabrakan dengan ledakan selebar ribuan meter yang terbentuk oleh letusan cahaya berdarah. Tidak hanya itu, lampu merah darah terus meledak, dan tubuh Pangeran Ki segera terlempar. Gemuruh. Tubuh Pangeran Ki terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan mengerikan itu menyapu tanah, dan segala sesuatu yang dilaluinya ambruk hampir seratus ribu kaki. Hanya ketika ia bersentuhan dengan lapisan batu yang terhubung ke dunia bawah tanah barulah ia nyaris berhenti. Radius ledakannya saja sudah lebih dari seratus ribu kaki. Tubuh Pangeran Ki terlempar lebih dari seratus ribu kaki sebelum jatuh ke tanah. Rambut Pangeran Ki berlumuran darah setelah terkena ledakan secara langsung, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat dia terbaring di reruntuhan. Pangeran Ki tidak dapat berdiri untuk beberapa saat, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kekuatan Huo Lue benar-benar terlihat. Kekuatannya jauh melampaui Huo Dan, dan bahkan lebih kuat dari dua agen intelijen Rasroh yang pernah bertarung melawan empat menteri abadi. Penggunaan jubah merah darahnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia tidak seceroboh mereka. Namun, ledakan mengerikan itu juga telah menyapu bersih Huo Lue. Meskipun dia telah mundur tepat waktu, dia masih terkena kekuatan ledakan yang sangat besar. Namun, lukanya jauh lebih ringan daripada luka pangeran Ki, dan dia tidak bisa disebutkan secara bersamaan dalam hal jarak atau kondisi. Meski terluka, itu hanya cedera ringan. Huo Lue dikirim terbang lebih dari 25 ribu kaki sebelum dia terpaksa berhenti. Pada saat ini, jubah merah darah telah muncul di sekujur tubuhnya sekali lagi, dan lengannya berada di depannya, membentuk penghalang pertahanan untuk menahan kekuatan ledakan. Saat dia merasakan kekuatan ledakan dan melihat macan putih tergeletak di reruntuhan, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Jika macan putih berada dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana dengan Luan? Luan hanya berjarak sekitar 20 ribu kaki dari pusat ledakan, dan dia pasti tidak akan mampu menahannya. Tubuhnya telah menjadi abu, tapi seharusnya masih ada kepalanya yang tersisa. Bagaimanapun juga, kepala Luan adalah tulang naga kekaisaran. Ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Luan benar-benar mati atau tidak. Ini bisa digunakan untuk melaporkan kembali. Ketika bagian paling dahsyat dari ledakan melonjak keluar, Huolue, yang mengenakan pakaian berwarna merah darah, segera bergerak, dengan paksa menyerbu ke dalam cahaya berdarah yang sangat pekat di depannya. Selain itu, dia melakukan yang terbaik untuk menyebarkan persepsinya, mencari sosok Luan. Tempat ini dipenuhi cahaya berdarah. Ditambah dengan kekacauan yang ekstrim, baik penglihatan maupun persepsi menjadi sangat terhambat. Bahkan Huolue tidak dapat segera menemukan posisi Luan di sini, tetapi Luan berada tepat di atas ketika dia tersapu ledakan, jadi dia seharusnya diledakan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Huolue segera terbang ke atas untuk mencari Luan. Pada saat ini, Pangeran Qi, yang pingsan di reruntuhan yang jaraknya 50 ribu meter, akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dan berhenti gemetar. Dia terbaring dalam genangan darah. Ini benar-benar genangan darah. Darah yang mengalir dari tubuhnya yang berukuran 50 ribu kaki jauh lebih besar daripada genangan air. Alasan dia bisa pulih begitu cepat adalah karena pil abadi. Sebelumnya, ketika dia terluka oleh panah, dia tidak menggunakan banyak kekuatan pil abadi. Namun, kali ini, dia terluka parah, dan hampir seluruh kekuatan pil abadi telah dikonsumsi. Pil abadi dapat menyembuhkan tubuhnya secepat mungkin, tetapi jika dia menderita luka seperti ini lagi, itu pasti tidak efektif. Namun, Pangeran Qi tidak ragu sama sekali. Tubuh besarnya dengan paksa menopang dirinya dari reruntuhan, dan dia bahkan sangat gila. Pil abadi tidak menyembuhkan lukanya sama sekali, dan dia segera bergegas menuju cahaya berdarah pekat di depannya. Dia bahkan tidak tahu di mana musuhnya berada, dan dia tidak peduli apakah dia terluka atau tidak. Kata-katanya sangat berbobot, dan dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia mengatakan bahwa dia akan melindungi Luan selama 100 tahun. Bahkan jika Luan benar-benar mati, dia akan mati di depan Luan. Lebih penting lagi, dia sangat yakin bahwa Luan belum mati. Meskipun kekuatan ledakannya sangat besar, yang paling dahsyat yang pernah dia lihat seumur hidupnya, dia masih sangat mempercayainya. Alasannya sangat sederhana. Karena dia telah memorbankan dirinya untuk Luan, jika Luan benar-benar mati, sumber indera ketuhanannya akan terluka parah. Namun, saat ini, sumber indera keilahiannya tidak menunjukkan banyak reaksi. Ini berarti Luan belum mati. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, reaksi sumber indera ketuhanannya tidak akan berbohong padanya. Kalau tidak, dia akan langsung pingsan karena luka berat yang dideritanya, dan tidak akan terburu-buru masuk seperti ini. Di mana Luan? Dia harus menemukan Luan sebelum musuh menemukannya. Seperti Huolue, setelah Pangeran Ki menyerbu ke dalam cahaya berdarah yang pekat, dia segera terbang menuju langit. Dia menyebarkan persepsinya semaksimal mungkin, mencari keberadaan Luan. Namun, Luan adalah manusia, dan tubuhnya terlalu kecil. Terutama di lingkungan yang eksplosif dan kacau, sangat sulit untuk merasakannya. Bahkan jika persepsinya benar-benar melewatinya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa membedakannya. Di sisi lain, tubuh Pangeran Ki sangat besar. Begitu persepsinya menutupi dirinya, akan sulit untuk tidak menemukannya. Jadi, setelah Huolue mendengar ledakan keras, dia segera merasakan ada tubuh besar yang menyerbu masuk. Hal ini menyebabkan dia sangat khawatir. Dia tidak menyangka harimau betina ini begitu tangguh. Dia sebenarnya mampu menahan ledakan jarak dekat tanpa pingsan. Sungguh sulit dipercaya. Namun, Pangeran Ki juga sama. Cahaya berdarah ini terlalu pekat dan sulit ditemukan. Namun, kekuatan ledakannya masih akan menyebar dengan cepat keluar. Segera, kekacauan akan melemah, hanya menyisakan energi kematian murni di mana-mana. Namun, keadaannya tidak semrawut sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini membuatnya lebih mudah untuk merasakan sesuatu. Khusus untuk Huolue, energi kematian tidak akan menghalangi persepsinya. Pada saat ini, tubuh Huolue bergetar hebat. Temukan dia. Mata Huolue langsung berubah dingin. Sosoknya terus melonjak ke langit, dengan cepat naik lebih tinggi. Karena ledakan kecepatan yang begitu cepat, dia segera muncul dalam persepsi Pangeran Ki. Merasakan musuh sedang naik dengan cepat, Pangeran Ki tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke langit juga. Gemuruh. Satu di depan dan satu di belakang, dua sosok melonjak ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, karena Pangeran Ki belum pulih dari luka beratnya, kecepatan Huolue jelas lebih cepat. Lebih penting lagi, Huolue adalah orang pertama yang menemukan targetnya. Perbedaan waktu memungkinkan kedua belah pihak memisahkan setidaknya 20 ribu Zhang. 20 ribu Zhang sudah cukup untuk menentukan hasil operasi ini. Suara mendesing. Sosok Huolue dengan cepat naik ke dalam cahaya berdarah. Dia bahkan dengan paksa berlari ke ketinggian 30 ribu Zhang. Ketika dia mencapai 30 ribu Zhang, area itu dipenuhi dengan energi bintang dalam jumlah besar. Energi semacam ini sangat berbahaya bahkan bagi Huolue. Namun, karena energi bintang sangat kuat, ruang di sini sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh ledakan di bawah. Luan berada di ketinggian 30 ribu Zhang. Pangeran Qi naik secara paksa dan segera merasakan keberadaan Luan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan tubuh Luan melayang di udara. Dari bentuk tubuhnya, dia tahu bahwa tubuhnya masih utuh. Dia tidak mengalami patah anggota badan, tapi dia tidak tahu persis sejauh mana lukanya. Ketika Pangeran Qi menemukan Luan, Huolue sudah berjarak kurang dari 2 ribu Zhang dari Luan. Pada jarak ini, Pangeran Qi tidak berani menyerang sama sekali. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah mempengaruhi Luan. Namun, kecepatannya tidak bisa mengejar, sehingga ia langsung terjerumus ke dalam dilema putus asa. Saat ini, Huolue tersenyum. Dia telah menang. Misinya sukses. Suara mendesing. Huolue, yang mengenakan pakaian berlumuran darah, segera bergegas ke depan Luan. Dia bahkan bisa membawa mayat Luan kembali ke klan Huo dan menyelesaikan misinya dengan gemilang. Memang benar demikian. Tidak ada kecelakaan atau keajaiban. Bang! Huolue mencengkeram leher Luan, dan kemudian energi spasial meletus. Dia dengan cepat mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang bersama Luan. Suara mendesing. Gemuruh. Ketika Pangeran Qi benar-benar mencapai 30 ribu Zhang, dia menatap kosong ke ruang kosong. Selain cahaya berdarah, tidak ada yang tersisa. Pangeran Qi tidak percaya, dia bahkan menggunakan cakar harimaunya untuk menyapu, tapi tidak ada apa-apa. Sudah berakhir. Wajah Pangeran Qi sangat pucat, dan matanya langsung menjadi sangat kosong. Dia benar-benar menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di Bima Sakti, di planet tersembunyi. Planet ini adalah salah satu pusat intelijen penting klan Huo, dan juga merupakan pusat yang dipimpin oleh Huo Zikiao. Huo Lue telah mengubah koordinat spasial dan memindahkan Luan ke tempat ini. Setelah koordinat spasial berubah, pemandangan di sekitar keduanya langsung berubah. Huo Lue sangat bersemangat. Ketika perubahan kacau di depannya akhirnya meredah, bahkan Huo Lue yang biasanya tabah pun tersenyum. Dia ingin melaporkan kabar baik tersebut kepada Huo Zikiao dan bawahannya. Namun, bang. Saat Huo Lue dan Luan muncul di planet ini, Huo Lue langsung tercengang. Dia bukan satu-satunya yang terpana. Bahkan banyak sosok yang berdiri di dekatnya pun tercengang. Semua orang menoleh ke arahnya, terutama saat mereka melihat Luan. Ekspresi mereka segera menjadi sangat serius. Di antara sosok-sosok tersebut, ada sosok cantik Tiada Taraf. Mata berbintangnya segera meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. 3173. Beberapa saat yang lalu, di planet lain. Ada banyak bangunan di permukaan planet ini, dan banyak orang yang berpindah-pindah. Namun, meski beberapa di antara mereka tampak seperti manusia, pada hakikat mereka bukanlah manusia. Itu adalah ilusi. Ilusi ini bukanlah binatang dari planet abadi. Bagaimanapun, binatang buas dari planet abadi tidak berpartisipasi dalam perang. Dengan kata lain, mereka berasal dari planet lain. Di antara sekian banyak bangunan, sesosok tubuh cantik sedang duduk di belakang meja di lantai tertinggi gedung tertinggi di tengah. Itu adalah Fuyu. Ini adalah pusat komando garis depan Klan Fu. Baru-baru ini, Fuyu telah membuat beberapa penyesuaian pada rencana operasi Klan Fu. Di permukaan, sepertinya mereka telah mengurangi sebagian kekuatan mereka, namun kenyataannya, mereka memindahkan kekuatan mereka ke dalam bayang-bayang agar mereka tidak ketahuan. Tujuannya adalah menargetkan Klan Huo dari Sukuroh. Klan Huo telah menyerang Luan. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak emosi di depan Luan hari itu, dia sebenarnya sangat mengkhawatirkan hal itu. Serangan Klan Huo sangat signifikan. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Luan. Karena itu, dia harus memfokuskan pasukannya pada Klan Huo. Paling tidak, dia harus menyakiti Klan Huo agar mereka tidak berani bertindak gegabuh. Dalam 10 hari, dia telah mengirimkan banyak tim untuk menyelidiki informan Klan Huo. Dia sudah menemukan banyak petunjuk. Namun, Fuyu tidak terburu-buru menangkap semuanya. Dia ingin membuat antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Dia setidaknya harus mengambil beberapa pusat kontak besar Klan Huo untuk memuaskannya. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke lantai atas dari luar. Dia membungkuh hormat kepada Fuyu dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda. Ada terobosan. Fuyu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berbintang. Dia tidak berbicara. Kami telah berhasil menemukan pusat kontak Klan Huo. Saya khawatir pusat kontak ini tidak kecil. Orang itu tahu bahwa Tuan Mudanya tidak suka berbicara, jadi dia segera melanjutkan. Mata Fuyu berbinar. Setelah berpikir dua kali, dia berkata dengan dingin, kumpulkan 20 orang dan segera berangkat. Iya. Pria itu segera mundur untuk mengumpulkan anak buahnya, sementara Fuyu juga berdiri dari lantai paling atas. Dia berjalan kerak pakaian di samping, melepas jubahnya, dan mengenakannya dengan lembut. Bagaimanapun, pihak lain tidak tahu apa-apa tentang situasi planet ini. Beberapa planet sangat dingin, dan mengenakan pakaian berlapis ekstra dapat mengurangi rasa dingin tersebut. Jubah Fuyu diikat di depannya. Jubah biru muda menutupi sebagian besar tubuhnya, namun pakaiannya masih terlihat jelas dari depan. Ketika dia selesai mengenakan pakaiannya, dia berbalik menghadap pintu yang menuju ke luar. Di luar, sudah ada 20 orang menunggu Fuyu. Suara mendesing. Fuyu terbang dari lantai atas, memandang semua orang dan berkata, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Itu adalah salah satu kantor penghubung penting klan Huo di garis depan. Saat ini, Huo Zikiao sedang duduk di kantornya, melihat dokumen tebal di mejanya. Setiap hari, dia menerima banyak informasi dari garis depan. Personil intelijen di luar akan melaporkan semua yang mereka lihat, tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya. Sebab, menurut Kaida Intelijen, aparat intelijen di garda depan tidak bisa menilai apakah sesuatu itu berguna atau tidak. Pertama-tama akan disaring oleh akar rumput dari kantor penghubung, kemudian diserahkan kepada Huo Zikiao untuk putaran penyaringan lainnya. Setelah menyaring, Huo Zikiao akan melaporkan semua informasi berguna kepada atasan. Ini adalah proses lengkap dari intelijen klan Huo. Ada banyak orang akar rumput yang bertanggung jawab atas penyaringan putaran pertama, tetapi hanya Huo Zikiao yang bertanggung jawab atas penyaringan putaran kedua, jadi dia sebenarnya sangat sibuk. Namun, meskipun dia sangat sibuk, dia memikirkan hal-hal lain di laut spiritualnya, dan dia mengerutkan kening. Dia secara alami memikirkan tentang operasi Huo Lue. Huo Lue sudah pergi selama lima hari. Sebelum dia pergi, dia secara praktis telah memberikan perintah militer untuk membunuh Luan dalam waktu tujuh hari. Meskipun dia hanya mengatakan ini kepada Huo Zikiao dan bawahannya bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Huo Lue bahkan jika mereka gagal, dia tahu bahwa Huo Lue adalah orang yang menepati janjinya. Huo Lue dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dalam klan Huo. Mustahil untuk tidak khawatir dia pergi ke planet abadi sendirian. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bahkan dia, yang telah bekerja sama dengan Huo Lue, mungkin akan terlibat dan dihukum oleh atasan. Mendesah. Huo Zikiao menghela nafas panjang. Ini kesekian kalinya dia menghela nafas hari ini. Ketika batas waktu tujuh hari semakin dekat, dia bahkan tidak berminat untuk meninjau intelijen. Ia hanya berharap masalah ini cepat selesai. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di sebuah ruangan kosong di kantor penghubung, formasi teleportasi tiba-tiba terbuka. Kemudian, banyak sosok keluar dari sana dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka bergegas keluar dengan hampir seluruh kekuatan mereka, seolah-olah mereka khawatir susunan teleportasi akan hancur dan yang lain tidak akan dapat muncul. Saat orang-orang ini bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka, aura besar yang mereka pancarkan segera dirasakan oleh semua orang di kantor penghubung. Orang-orang ini langsung tercengang. Oh tidak! Huo Zikiao tiba-tiba terbangun. Dia segera berdiri dan melihat ke arah aura tersebut. Hatinya menjadi sangat dingin. Namun, ketika semua orang di kantor penghubung pulih dari keterkejutan mereka dan menyadari bahayanya, semua orang di ruangan itu telah berhasil keluar dari susunan teleportasi. Dengan cara ini, susunan teleportasi tidak lagi diperlukan. Tidak diperlukan instruksi apapun. Semua orang ini tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, sembilan belas di antaranya langsung menyerang. Ledakan Di planet ini, sebidang tanah yang luas segera meledak. Jika seseorang dapat melihat ledakan ini dengan jelas dari alam semesta yang luas, sebuah kawah besar akan terbentuk di permukaan planet. Ada dua alasan terjadinya serangan tanpa target seperti ini. Salah satunya adalah membunuh semua musuh yang lemah. Cara lainnya adalah menghancurkan ruang angkasa dan mencegah orang melarikan diri melalui ruang angkasa. Dalam operasi ini, tidak ada satu musuh pun yang boleh melarikan diri. Bahkan jika Fuyu tidak menyerang, masih ada sembilan belas ahli tingkat surga. Kebanyakan dari mereka berasal dari Klan Fu. Klan Fu memiliki atribut air. Ketika kawah besar terbentuk di tanah, hujan langsung turun dari langit. Sembilan belas orang yang baru saja menyerang tidak segera menggunakan sebagian besar air surgawi. Lagi pula, mereka tidak mengetahui situasi di sekitar mereka. Setelah serangan itu, hanya tersisa sepuluh musuh di kantor penghubung. Ini termasuk empat ahli raja surgawi di bawah Huolue. Bahkan di kantor penghubung yang begitu penting, orang-orang rasroh tingkat normal, yang setara dengan guru surgawi tingkat delapan, masih menjadi mayoritas. Kekuatan tingkat normal tidaklah buruk. Mereka juga memenuhi syarat untuk hidup di beberapa planet. Jumlah ahli tingkat surga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat normal. Selama mereka menemukan planet yang tepat, bantuan para ahli tingkat normal dapat menyelesaikan masalah, terutama jika menyangkut penggunaan otak mereka. Hanya tersisa sepuluh musuh. Fuyu secara alami merasakannya dengan jelas. Dengan cara ini, dia tidak perlu menyerang. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, selesaikan dengan cepat. Iya. Sembilan belas orang itu patuh dan segera menyerang musuh yang tersisa. Ketika para ahli tingkat surga melihat ini, mereka terkejut. Musuh mempunyai keunggulan dalam jumlah. Mereka tidak mau berkelahi. Tapi masalahnya adalah, bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri. Personel intelijen ini tidak lemah, namun yang lebih penting, mereka cerdas dan pandai beradaptasi. Jika mereka bertarung langsung, mereka mungkin bukan tandingan para ahli tingkat surga di garis depan. Di antara orang-orang spirit Rache, kekuatan Huo Zikiao secara alami adalah yang tertinggi. Namun di antara 20 anggota Klan Fu, yang terkuat bukanlah Fuyu. Sebaliknya, itu adalah ahli tingkat surga yang terkenal dari Klan Fu. Kekuatan ahli ini bisa masuk dalam peringkat 5 besar Klan Fu. Dia bahkan lebih kuat dari Huo Zikiao. Kekuatan Fuyu tentu saja tidak buruk. Bakatnya juga tak tertandingi. Tapi dia masih terlalu mudah. Dia baru berusia 20 tahun. Meski dilihat dari usianya, kekuatannya sudah belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dari segi kekuatan, dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata di Klan Hachiko. Dia tidak bisa dianggap sebagai yang teratas. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan keras terdengar terus-menerus. Tanah di planet ini dipenuhi kawah yang dalam. Seolah-olah seluruh planet sedang runtuh. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Pertempuran itu tidak berakhir dengan lambat. Faktanya, itu cukup cepat. Di antara 10 musuh spirit Rache, 6 terbunuh. Empat orang terluka parah dan tertahan. Huo Zikiao adalah salah satunya. Bang. Di atas reruntuhan, empat orang yang terluka parah ditahan secara paksa oleh anggota Klan Fu. Mereka dibawa ke depan Fuyu. Fuyu memandang keempat orang yang berlumuran darah dan diambang kematian. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia tentu saja harus menginterogasi keempat orang ini. Dilihat dari kekuatan mereka, status mereka tidak rendah. Fuyu secara pribadi akan berpartisipasi dalam interogasi. Tapi ini bukan tempat untuk menginterogasi mereka. Kalau tidak, jika musuh memiliki sistem alarm khusus dan tiba-tiba mengirimkan bala bantuan, itu tidak baik. Akan lebih aman jika mereka dibawa kembali untuk diinterogasi. Segera, Fuyu mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengubah koordinat ruang di sekitarnya. Dia ingin membawa semua orang pergi tanpa meninggalkan formasi teleportasi apapun. Namun, saat dia mengangkat tangannya, tubuh semua orang gemetar. Mereka segera berbalik dan melihat lokasi yang jaraknya beberapa ratus kaki. Itu adalah lokasi asli dari titik komunikasi. Dua orang tiba-tiba muncul dari udara. Salah satu dari mereka mencengkeram leher orang lain. Gerakan mereka sangat cepat dan tergesa-gesa. Pihak lain jelas tidak menyangka medannya akan berubah. Mereka mengira akan menginjak tanah saat mereka muncul. Namun, mereka tidak menginjak apapun dan langsung jatuh ke tanah. Bang! Kedua orang itu terjatuh ke tanah. Semua orang di Klanfu dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang lehernya dicengkeram dan jatuh pingsan ke tanah bukanlah manusia. Itu adalah Luan. 3174 Planet ini terletak di sistem bintang yang sangat biasa, bahkan lebih biasa lagi di planet cincin. Karena letaknya yang sangat jauh dari ibu kota, letaknya di tepi seluruh sistem bintang, menyebabkan cahaya di sini menjadi sangat lemah, gelap, dan dingin. Namun, hawa dingin ini mungkin tak tertahankan bagi orang normal, tapi itu bukan apa-apa bagi prajurit tingkat surga. Di reruntuhan tak berujung, kedua sisi hanya berjarak beberapa ratus kaki. Karena Huolue bergegas ke atas terlalu cepat, dia tidak bisa menahan diri dan jatuh ke tanah bersama Luan. Ini berarti Luan telah melepaskan diri dari kendalinya dan berada kurang dari sepuluh kaki darinya. Setelah jatuh ke tanah, Huolue segera melihat sekeliling dengan bingung, bahkan bertanya-tanya apakah dia telah berteleportasi ke planet yang salah. Namun, ketika dia melihat orang-orang beberapa ratus kaki jauhnya, terutama Huozikiao yang dikendalikan berlumuran darah, dia segera menyadari bahwa dia dalam bahaya yang sangat besar. Oh tidak. Secara naluri ya, Huolue ingin menangkap Luan dan membawa Luan pergi dari sini. Namun, mata berbintang yang berjarak beberapa ratus kaki menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Tanpa Fuyu berkata apa-apa, orang-orang di sekitar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Luan adalah suami tuan muda mereka, setengah anggota klan Fu. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa hanya melihat Luan mati, apalagi melihat Luan dibawa pergi. Ledakan. Lima sosok ditembakkan, dan yang di depan tentu saja adalah yang terkuat di grup. Orang ini segera menyerang dengan telapak tangan kanannya, dan Tian Sui segera bergegas menuju Huolue seperti banjir. Aurannya mengguncang seluruh reruntuhan, dan yang lebih penting, Tian Sui dipenuhi dengan cahaya khusus. Bahkan Huolue pun linglung sejenak, namun Huolue segera mengerutkan kening dan tersentak. Klan Fu Melihat Tian Sui muncul, Huolue segera menyadari identitas lawannya. Jika itu adalah musuh normal, itu akan baik-baik saja, tapi itu adalah klan Fu dengan atribut ekstrim. Ditambah dengan kekuatan orang-orang ini, dia langsung merasakan tekanan yang fatal. Terutama orang di depan, kekuatan orang ini tidak kalah dengan miliknya. Huolue segera menyesalinya. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berteleportasi ke sini, tetapi kembali ke galaksinya sendiri. Faktanya, dia lebih suka terus bertarung dengan harimau betina itu, yang jauh lebih baik daripada orang-orang di depannya. Menghadapi gelombang air surgawi, sulit untuk melihat ujungnya. Hal ini segera membuat Huolue ingin mundur. Sampai saat ini, dia belum pernah bertarung dengan siapapun dari klan Fu, namun dia telah mendengar kabar bahwa seseorang tidak boleh ditelan oleh air surgawi. Selain itu, kecepatan serangan pihak lain terlalu cepat. Saat penyerangan dilakukan, dia masih tergeletak di tanah dan belum bangun. Pada saat dia berdiri dan mengerahkan kekuatannya, serangan itu berjarak kurang dari seratus kaki darinya, menyebabkan dia berpikir untuk mundur. Tapi, dia tahu bahwa begitu dia mundur, dia tidak akan bisa membawa Luan bersamanya. Sampai saat ini, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah Luan benar-benar mati karena tubuh Luan sepertinya tidak mengalami kerusakan parah. Meskipun sangat mengejutkan bahwa tubuh Luan dapat menahan ledakan yang begitu mengerikan, hal itu membuatnya semakin percaya bahwa Luan telah mati. Lagipula, dampak ledakannya terlalu besar untuk tubuhnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa memastikannya tanpa pemeriksaan yang cermat. Berlari. Huo Lue segera mengambil keputusan. Tapi sebelum dia melarikan diri, dia harus menyerang Luan sekali lagi. Ledakan. Huo Lue tidak ingin terus berjuang. Dia segera berbalik dan berlari. Namun saat dia berlari, dia mengayunkan lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Segera, cahaya merah darah melesat ke arah kepala Luan di tanah. Serangannya terlalu cepat. Itu pasti akan mencapai kepala Luan sebelum air surgawi. Lebih penting lagi, bahkan jika air surgawi tiba sebelum Luan, pengaruh luas air surgawi tidak akan mampu memblokir energi kematian yang terkonsentrasi seperti itu. Dengan kata lain, Luan pasti akan terkena serangannya. Seperti yang diharapkan. Ledakan. Tanah langsung meledak. Energi yang menakutkan menyebabkan tanah runtuh sekali lagi. Melihat ini, mata Huo Lue menjadi dingin. Dengan ini, dia dapat sepenuhnya memastikan bahwa Luan telah mati. Suara mendesing. Tidak lagi memikirkan kehidupan Luan, Huo Lue mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat ini, kekuatannya tersisa kurang dari 60%. Sangat sulit untuk melarikan diri dari orang-orang ini, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyerah. Dia telah mengalami banyak misi berbahaya dalam hidupnya. Dia sangat jelas bahwa jika dia menyerah sebelum mati, kematian akan benar-benar datang. Gemuruh. Kelima anggota klan Fu dengan liar mengejar Huo Lue, berlari ke kejauhan. Fuyu, yang tidak bergerak sama sekali sejak awal, mengikuti dari belakang. Dia berlari menuju ledakan secepat yang dia bisa. Di belakangnya, beberapa orang buru-buru mengikuti. Namun mereka telah melihat pemandangan sebelumnya dengan jelas. Hati mereka sangat dingin. Mereka tidak percaya Luan bisa selamat dari serangan seperti itu. Gemuruh. Sosok Fuyu langsung sampai di lubang yang dalam. Saat dia turun, semua puing-puing beterbangan ke langit. Saat dia mendarat di tanah, Luan, yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan, sudah terlihat. Fuyu segera mendatangi sisi Luan. Dia memeluknya dan segera memberinya pil. Tubuh Fuyu gemetar. Matanya yang berbintang seluruhnya tertutup air mata. Suara mendesing. Beberapa orang langsung berkumpul, namun tidak berani mendekat. Mereka ingin menghibur tuan muda mereka, tetapi sebelum mereka dapat membuka mulut, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka memandang Luan dengan heran. Meskipun Luan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, yang mengejutkan mereka adalah tidak ada luka yang nyata di kepala Luan. Tulang naga kekaisaran, sebenarnya sangat kuat. Tapi, biarpun tulang naga kekaisaran bisa menahan serangan itu, dampak kekerasan seperti itu pasti akan membuat organ dalam Luan menjadi pasta. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Beberapa orang memandang tuan muda mereka. Meskipun kepala tuan muda mereka menunduk dan mereka tidak dapat melihat wajahnya, mereka dapat merasakan emosinya dari tubuhnya yang gemetar. Beberapa orang saling memandang. Sebenarnya, anggota klanfu sudah menerima Luan. Setelah tuan muda mereka keluar dari budidaya kebangkitan roh, kebencian semua orang terhadap Luan berangsur-angsur berkurang, terutama setelah mereka mendapatkan kembali rasionalitas mereka. Sebenarnya, sudah sangat sulit bagi Luan untuk menerobos ke tingkat surga pada usia 22 tahun. Apalagi dia berkultivasi sendirian di luar klan Hachiko. Tuan muda mereka selalu menyendiri. Interaksinya dengan semua orang terbatas pada urusan resmi, misi, dan operasi. Dia tidak akan pernah berbicara dengan siapapun selain masalah resmi. Tuan muda mereka sangat jauh dari mereka, jadi mereka tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Keduanya baru menikah kurang dari 3 tahun. Untuk sesaat, mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus merasa lebih sakit hati. Namun, saat ini, beberapa orang di sekitar mereka tiba-tiba gemetar. Beberapa dari mereka segera merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan mata mereka melebar saat mereka memandang Luan dengan tidak percaya. Karena mereka dapat dengan jelas merasakan tubuh Luan telah bergerak. Baru saja, tubuh Luan sedikit gemetar. Mungkinkah Luan tidak mati? Fuyu meraih tangan Luan erat-erat dan menatap Luan dengan mata berkaca-kaca. Rasa sakit di wajahnya langsung berubah menjadi ekstasi. Dia segera menuangkan lebih banyak air surgawi ke dalam tubuh Luan. Dia dapat dengan jelas merasakan aura Luan mulai pulih. Bahkan jantungnya berdebar lagi. Dia benar-benar tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, auranya juga pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, telapak tangan Luan bergerak sedikit. Kemudian, ekspresi kesusahan muncul di wajahnya yang berlumuran darah saat dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat di matanya adalah pemandangan buram. Luan memandangi kekasihnya yang berada di dekatnya. Tubuh Luan yang sangat lemah sedikit gemetar. Bahkan matanya yang gelap dipenuhi rasa tidak percaya. Dia meragukan matanya. Apakah itu hanya ilusi? Atau apakah dia melihat orang yang diimpikannya setelah kematian? Tidak, proses kematiannya tidak seperti ini. Luan tiba-tiba terbangun. Tidak peduli betapa sakitnya dia, dia tidak bisa menghentikan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan gembira, You kecil. Fuyu tidak mengatakan apapun. Melihat suaminya kembali dari kematian adalah hal yang lebih penting dari apapun. Dia segera melepaskan kekuatannya dan bersiap mengubah koordinat spasial di sekitar mereka. Dia ingin membawa suaminya ke markas garis depannya untuk mendapatkan perawatan. Namun, sekali lagi, saat dia hendak mengubah koordinat spasial, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Ledakan keras bergema di langit saat kekuatan mengerikan turun dari langit, langsung menuju ke semua orang. 3175. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tripartit. Tempat ini ramai. Bagaimanapun, mereka masih dalam tahap awal aliansi, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Mereka tidak hanya perlu menetapkan tugas satu persatu, tetapi ada juga binatang dan ras aneh yang ingin bergabung dengan aliansi. Bahkan ada banyak ras yang tidak memiliki monster aneh peringkat 9. Para naga tidak menolak karena Sengoku mengatakan bahwa mereka tidak hanya membutuhkan ahli alam surga, tetapi juga ahli alam normal dalam perang astral. Meskipun mereka tidak memiliki nilai lebih dari itu, setidaknya mereka bisa mengawasi planet abadi. Semakin banyak ras yang bekerja sama dengan mereka, semakin baik. Itu bukanlah hal yang buruk. Pada saat ini, Master Abadi dan Permaisuri Abadi masih berada di pavilion pusat markas. Dua Raja Naga yang datang ke sini baru-baru ini adalah Delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning. Semua orang sibuk mengurus urusan mereka sendiri. Saat mereka sedang mengurus urusan mereka sendiri, keempat ahli itu tiba-tiba gemetar dan segera menoleh untuk melihat keluar. Mereka melihat aura kuat muncul. Terlebih lagi, sangat tidak stabil dan bahkan sangat lemah. Apalagi mereka sangat familiar dengan aura ini. Itu tidak lain adalah Pangeran Ki. Apa yang sedang terjadi? Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi saling memandang dan segera terbang keluar dari kantor mereka. Delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning melakukan hal yang sama. Keempat ahli itu segera muncul dan terbang untuk menyambut Pangeran Ki. Saat keempat ahli itu melihat Pangeran Ki, tubuh mereka gemetar dan alis mereka menegang. Pangeran Ki berlumuran darah. Mereka berempat segera muncul di hadapan Pangeran Ki. Yang lebih mengejutkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi adalah Pangeran Ki memancarkan energi kematian yang kuat. Energi kematian ini segera mengejutkan delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning, bahkan mereka mundur selangkah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya energi kematian. Jika energi kematian ini tidak dikendalikan, ia akan segera merenggut nyawa Pangeran Ki. Pergi ke lantai paling atas. Guru Abadi segera berkata. Banyak orang di luar melihat bahwa kemunculan Pangeran Ki dengan luka serius seperti itu pasti akan menimbulkan pukulan besar bagi kepercayaan aliansi yang baru saja bekerja sama. Kekuatan Pangeran Ki tidak bisa diremehkan. Jika bahkan Pangeran Ki bisa berakhir seperti ini, bukankah yang lain akan lebih menderita? Mereka berempat segera terbang ke lantai paling atas bersama Pangeran Ki. Pintu ke lantai paling atas ditutup. Ada sebuah arrai di sini, jadi tidak ada suara yang bisa keluar. Mereka tidak dapat berbicara di luar, tetapi Pangeran Ki segera membuka mulutnya saat masuk. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi bahkan tidak perlu bertanya. Lu'uan telah dibawa pergi. Pangeran Ki segera berkata, suaranya bergetar karena cemas dan seluruh tubuhnya menegang. Ledakan. Ketika mereka berempat mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat, dan lautan kesadaran mereka menjadi kosong. Master Abadi segera melihat ke arah Permaisuri Abadi dan menyadari bahwa istrinya juga menatapnya dengan kaget. Guru Abadi menoleh ke belakang dan menyadari bahwa delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning juga benar-benar tercengang. Namun, mereka berempat telah melihat terlalu banyak situasi hidup dan mati, sehingga mereka segera tenang. Permaisuri Abadi, yang telah memasuki alam Raja Surgawi, dengan cepat mengeluarkan semua energi kematian dari tubuh Pangeran Ki dan memulihkan kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, Guru Abadi segera bertanya, apa yang terjadi? Jadilah spesifik. Master Sekte Klan Huayue mengundang Lu'uan. Lu'uan takut itu akan berbahaya dan memintaku untuk menemaninya. Aku tidak menyangka akan ada penyergapan. Pangeran Ki berkata dengan cepat, tidak berani membuang waktu. Aku bertarung dengan orang itu, tapi aku bukan lawannya. Pada akhirnya, dia membawa Lu'uan dan menyerang 30 ribu sang ke langit sebelum menghilang. 30 ribu kaki. Delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning menghirup udara dingin. Ketinggian ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Hanya satu orang. Guru Abadi segera bertanya. Ya, Pangeran Ki segera berkata, hanya satu. Berderit. Master Abadi mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengeluarkan suara. Dia segera menoleh ke delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning dan berkata, saya khawatir susunan teleportasi hancur total selama pertempuran. Raja Naga harap segera gunakan susunan teleportasi dan pergi ke tempat terdekat secepat mungkin untuk menyelidiki tempat kejadian dan melihat apakah ada petunjuk. Saya tidak bisa menggunakan susunan teleportasi, tapi saya akan tiba secepat mungkin. Tidak akan lama. Hati delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning menegang. Mereka harus mengakui bahwa mereka yang sombong sebenarnya takut. Hati mereka bergetar, tetapi meskipun ekspresi mereka sangat tidak wajar, mereka pasti tidak akan mundur. Karena mereka bekerja sama, mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa mundur ketika menghadapi bahaya dan tibalah giliran mereka untuk memasuki medan perang. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk melawan. Oke, delapan Raja Naga segera berkata, aku akan membawa orang ke sini sekarang. Kemampuan penyembuhan Immortal Empress sangat cepat. Sebagai Raja Surgawi, menyembuhkan Raja Surgawi jauh lebih efektif daripada pil abadi yang disempurnakan oleh permaisuri abadi ketika dia berada di alam Raja Surgawi. Dalam waktu yang mereka perlukan untuk berbicara, luka pangeran kita lah sembuh total. Terlebih lagi, dia masih memiliki sekitar 60 persen kekuatannya tersisa dan pasti bisa terus bertarung. Setelah guru abadi selesai berbicara kepada kedua Raja Naga, dia segera berkata kepada Pangeran Ki, Pangeran Ki, beritahu aliansi sekte mengenai masalah ini. Saya memerintahkan mereka untuk mengirim setidaknya 10 orang segera. Kemudian, Pangeran Ki akan membawa orang-orang untuk mendukung mereka. Pangeran Ki segera mengangguk. Bahkan jika guru abadi tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan kembali ke medan perang. Namun, dia ragu-ragu tentang satu hal dan berkata, Haruskah kita segera memberitahu Ice Fire Union? Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar ini. Kedua Raja Naga itu semakin mengernyit. Tujuh istri Luan ada di rumah, dan ada juga Tuan Muda Semoku. Berita ini tidak diragukan lagi datang tiba-tiba. Namun, guru abadi tidak ragu sama sekali dan berkata, Segera beritahu mereka. Ada pun apa yang harus dilakukan, terserah mereka. Oke. Segera, kedua Raja Naga dan Pangeran Ki terbang keluar dari lantai atas dan melakukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dengan kecepatan penuh. Master abadi juga hendak berangkat, tetapi sebelum itu, dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Permaisuri abadi. Tadi ada orang luar, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Guru abadi memandang Permaisuri abadi dan berkata dengan suara yang dalam, Pergilah ke Gunung Dewa Surga dan laporkan masalah ini kepada Dewa Surga. Wajah Permaisuri abadi membekuk ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, Akankah Dewa Surga? Peduli? Apakah dia peduli atau tidak? Itu urusannya. Tapi kita harus memberitahunya, kata Master abadi dengan tegas. Kemudian, dia langsung terbang keluar dari lantai paling atas. Permaisuri abadi tidak ragu-ragu dan segera mengambil tindakan. Dia membuka gerbang dunia abadi dan menuju ke Gunung Dewa Surga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di titik tertinggi dari delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Gerbang dunia abadi terbuka dan Permaisuri abadi muncul. Segera, seseorang datang sebelum dia. Itu hanyalah murid alam surga biasa. Murid ini secara alami tahu siapa orang di depannya. Setelah menyapanya dengan sopan, dia bertanya, Permaisuri abadi, mengapa kamu ada di sini? Lu'an dalam masalah. Dia ditangkap oleh Rasroh. Permaisuri abadi segera berkata, Tolong beritahu Dewa Surga bahwa saya berharap dia dapat membantu. Lu'an ditangkap. Murid ini jelas tercengang. Dia secara alami tahu bahwa Dewa Surga sangat peduli pada Lu'an. Dia berkata kepada Permaisuri abadi, Tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkan ini. Murid itu segera pergi dan bergegas menuju puncak gunung. Dia tidak membiarkan Permaisuri abadi menunggu lama. Dia segera kembali dan berkata, Dewa Surga mengundangmu. Terima kasih. Permaisuri abadi sangat senang dan segera bergegas ke puncak gunung. Segera, Permaisuri abadi tiba di luar tembok. Pintu terbuka. Dia tidak ragu-ragu dan langsung memasuki halaman. Dia membungkuk sedikit kepada Dewa Surga dan berkata, Dewa Surga. Dewa Surga duduk di atas batu besar dan menatap Permaisuri abadi. Dia berkata, Bicaralah. Permaisuri abadi mendengar ini dan dengan cepat mengulangi apa yang dikatakan Pangeran Ki. Setelah mendengar ini, Dewa Surga menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Segera, dia melihat panorama segala sesuatu di dunia. Luan benar-benar menghilang. Meskipun dia adalah Dewa Surga, dia tidak maha kuasa. Meskipun dia peduli pada Luan, dia tidak bisa mengawasi Luan sepanjang waktu. Dia tidak tahu bahwa Luan telah ditangkap, tapi dia yakin Luan tidak lagi berada di planet abadi. Dia hanya bisa menyaksikan seluruh planet abadi. Dia tidak dapat melihat keseluruhan Bima Sakti, dia juga tidak dapat menemukan Luan. Dan Luan telah jatuh ke tangan Rasroh. Dia pasti akan mati. Seketika, Dewa Surga agak bingung. Dia selalu berharap Luan akan mati. Sampai saat ini, dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Waktunya berbeda, dan makna hidup dan mati berbeda, terutama di tangan siapa. Jika dia mati di tangan makhluk dari Bima Sakti miliknya, itu akan dianggap menghilangkan nasib Bima Sakti. Namun jika dia mati di tangan Rasroh, itu berarti nasib Bima Sakti akan rusak atau bahkan melemah. Nasib adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Dewa Surga Melihat Dewa Surga tidak berbicara, permaisuri abadi menjadi cemas. Pada saat ini, setiap detik sangatlah penting. Dia berkata, tolong selamatkan nyawa Luan. Dewa Surga memandangi permaisuri abadi yang cemas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya punya pengaturan sendiri. Anda boleh pergi. Permaisuri abadi menjadi lebih cemas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Dewa Surga sedikit mengangkat tangannya. Seketika, pemandangan di sekelilingnya berubah. Dia benar-benar kembali ke awal, di mana gerbang dunia abadi berada. Wajah permaisuri abadi pucat. Dia hanya bisa pergi. 3.176 Di luar aliran bintang abadi, di bintang biasa yang jauh, pertempuran yang belum pernah dilihat sebelumnya terjadi. Serangan jatuh dari langit, dan itu sangat cepat. Langit dipenuhi dengan cahaya merah darah, seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat yang sama, ada ekor besar di ujung anak panah, berpotongan satu sama lain untuk membentuk susunan besar, langsung menutupi reruntuhan. Kecepatan serangannya terlalu cepat, dan ruang itu segera dihancurkan, menyerang orang-orang di tanah dengan ganas. Dari 20 orang, hanya sedikit yang bisa mengendalikan energi spasial, artinya mereka tidak bisa berteleportasi semuanya. Mereka yang dapat mengendalikan energi spasial tidak dapat meninggalkan orang lain di sini, dan pada saat yang sama, penghancuran ruang terlalu cepat, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera mengubah ruang. Dan bagi Fuyu, serangan dari langit bahkan lebih cepat, lagi pula, kekuatannya bukanlah yang terbaik. Dia tidak bisa melarikan diri. Tidak perlu melarikan diri. Entah itu orang-orang di sekitar Fuyu, orang-orang yang mengendalikan empat orang rasroh, atau orang yang mengejar Huolue, mereka semua langsung melihat ke langit. Orang-orang yang mengejar Huolue segera menyerah dan berbalik. Keselamatan Tuan Muda adalah yang paling penting, sedangkan bagi yang lain, itu tidak penting. Meskipun serangan dari langit cepat dan kuat, 19 orang yang bekerja sama dapat menahannya sepenuhnya. Mereka tidak mundur, langsung menyerang. Air surgawi yang kuat mengalir deras, segera mengalir menuju cahaya merah darah di langit. Lalu, kedua belah pihak langsung bertabrakan. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan, segera menyebabkan reruntuhan meledak. Ruang di sekitarnya ribuan mil benar-benar hancur, memasuki ruang yang sangat kacau. Ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Selain Luan, jika ada yang ingin menggunakan teleportasi spasial untuk pergi, mereka harus meninggalkan ruang yang kacau dan memasuki ruang yang stabil untuk melakukannya. Di bawah perlindungan 19 orang, Fuyu dan Luan, yang berada di tengah, aman dan sehat. Tetapi meskipun ruang yang dilindungi tidak dihancurkan, karena diisolasi oleh ruang yang kacau, ruang tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan teleportasi spasial. Ini berarti mereka tidak bisa pergi, mereka hanya bisa bertarung. Setelah benturan kekuatan awal menghilang, tidak ada kekuatan untuk memblokirnya, sehingga kedua belah pihak saling memandang. Mata Fuyu yang berbintang mendonga. Orang-orang yang datang secara alami berasal dari Rasroh, dan jumlahnya ada 20. Dari segi jumlah, kedua kubu berimbang. Tidak. Huo Lue dengan cepat terbang kembali dari kejauhan, berkumpul dengan orang-orang spirit Rache di atas. Huo Lue bukanlah seseorang yang takut mati. Setelah menyelesaikan misi untuk membunuh Luan, karena dia menghadapi pertempuran yang bisa dia lawan, dia tentu saja ingin membantu sesama anggota klannya menghadapi musuh. Huo Lue terbang ke udara, dan dua orang mengenalinya. Mereka segera membungkuk dan berkata, Saudara Lue. Huo Lue memandang kedua orang ini. Mereka adalah dua orang yang bertanggung jawab atas kantor penghubung klan Huo. Sepertinya mereka langsung datang untuk memberikan dukungan setelah mengetahui ada sesuatu yang terjadi di sini. Setelah Huo Lue menyapa mereka, dia segera menundukkan kepalanya dan menunduk. Namun, ketika dia melihat Luan berdiri sendirian di tengah kerumunan dan menatap mereka, tubuhnya langsung gemetar. Huo Lue menatap Luan dengan tidak percaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Luan masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama, dia menahan ledakan jubah darah, dan kemudian dia menahan kekuatan penuh serangannya. Ini tidak mungkin. Jika bocah ini memiliki kekuatan seperti ini, dia pasti sudah lama bertarung hebat dengannya. Benar sekali, dengan bantuan Fuyu, kecepatan pemulihan Luan sangat cepat. Apalagi setelah ledakan besar tadi, dia langsung menyadari bahwa dia masih berada di tengah pertempuran. Karena itu, dia tidak ragu untuk menelan pil abadi. Dia segera melihat sekelilingnya dan melihat ada yang tidak beres dengan bintang di langit dan musuh di langit. Luan tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia pasti telah sampai di alam semesta luas di luar planet abadi. Dia selalu ingin meninggalkan planet abadi dan pergi ke sisi istrinya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan tampil seperti itu. Dia dikelilingi oleh anggota klan Fu. Dia pasti telah mempermalukan istrinya. Namun, Luan tahu sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kata-kata apapun tidak ada gunanya. Dia harus menunggu sampai pertempuran selesai. Meskipun ruang di sekitarnya stabil dan Luan bisa pergi kapan saja, dia hanya bisa membawa dua orang bersamanya. Sebagai tuan muda, Fu Yu pasti tidak akan meninggalkan bawahannya di sini. Jauh di atas langit, Huo Lue menatap Luan, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak peduli apa, dia harus memotong-motong Luan secara pribadi dan mengembalikan kepalanya untuk melapor kepada atasannya. Semuanya, dengarkan perintahku. Teriak Huo Lue, hanya ada satu misi, bunuh Luan. Dua puluh orang itu terkejut. Kedua orang yang bertanggung jawab mengetahui bahwa Huo Lue memiliki tanda dan hanya bisa mematuhinya. Ia menyerang. Huo Lue berteriak dengan marah. Dia memimpin dan menyerang ke bawah. Dua puluh anggota klan Roh mengikuti dari belakang. Pakaian semua orang berlumuran darah. Mereka mengubah diri mereka menjadi serangan terkuat dan menyerang tanah seperti bintang jatuh. Melihat ini, dua puluh anggota klan Fu, termasuk Fu Yu, merasakan tekanan meningkat. Sepuluh anggota klan Roh barusan sudah menjadi musuh terkuat yang pernah mereka hadapi. Sekarang, ada dua puluh satu musuh yang menyerang mereka. Ini merupakan rekor baru bagi mereka. Lebih penting lagi, dibandingkan dengan dua puluh satu musuh di langit, mereka sudah mengeluarkan banyak energi. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh sepuluh orang Ras Roh dan ledakan mereka dalam situasi putus asa telah menghabiskan banyak energi mereka. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka serius. Kali ini, ada musuh yang sangat kuat. Hal ini membuat mereka sulit untuk menghadapinya. Berpisah dan bertarung, kata Fu Yu. Sembilan belas orang di sekitarnya terkejut. Namun, mereka segera melaksanakan perintah tersebut dan berpencar. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Ini adalah cara terbaik bagi klan Fu untuk bertarung melawan Ras Roh ketika mereka berimbang. Roda nasib klan Fu adalah air surgawi. Mereka pandai dalam serangan jarak jauh dan serangan divine sense. Serangan jarak jauh sebagian besar merupakan serangan area of effect. Ketika digunakan bersamaan dengan serangan divine sense, musuh tidak akan mampu bertahan melawannya. Namun, masalahnya adalah setelah musuh berlumuran darah, mereka dapat menyerang serangan area of effect dan mengalahkan 20 orang satu per satu. Karena itu, anggota klan Fu lebih memilih melawan anggota klan Roh satu per satu daripada menghadapi mereka secara langsung. Namun, saat sembilan belas orang itu hendak berpisah, mereka menyadari masalah besar. Tanpa perintah Fu Yu, mereka berhenti. Alasannya sederhana. Setelah mereka berpencar, musuh di atas tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka terus menyerang ke bawah. Artinya ada 21 orang yang menyerang Tuan Muda. Sembilan belas orang itu kaget. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan mereka dan menyerang balik, mencoba menghalangi Tuan Muda. Namun, mereka memerlukan waktu untuk berhenti dan kembali. Kenyataannya, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Sudah terlambat. Huo Lue sangat bersemangat hingga matanya membelalak. Dia tidak menyangka hal sebaik itu akan terjadi. Tuan Muda sebenarnya berinisiatif untuk minggir dan membiarkan mereka membunuh Luan. Huo Lue menyerang di depan. Di sekelilingnya, anggota klan roh lainnya menyerang ke bawah bersamanya. Sepertinya semuanya sudah diatur. Namun, Fu Yu tidak bodoh. Dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Saat Fu Yu mendarat, Luan meraih tangan Fu Yu. Energi gelap menyelimuti mereka berdua. Suara mendesing. Keduanya menghilang dalam sekejap. Bum-bum-bum. Serangan-serangan itu mendarat dengan keras di tanah. Di bawah serangan gabungan, kawah di planet ini menjadi lebih dalam. Melihat planet ini dari langit, seolah-olah lubang tanpa dasar telah digali. 19 anggota Fu Klan melihat pemandangan ini dengan jelas. Mereka melihat Tuan Muda dan Luan menghilang begitu saja. Mereka segera menghela nafas lega. Mereka segera melanjutkan rencana Tuan Muda mereka. Mereka dengan cepat berpisah. Kedua anggota klan roh secara alami melihat Luan dan Fu Yu menghilang. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, Saudara Lue. Apa yang harus kita lakukan? Mata Huo Lue memerah. Itu karena suasananya yang ekstrim. Dia tahu bahwa Luan telah berteleportasi. Misi ini gagal total. Dia marah. Sangat marah. Ah. Huo Lue meraung marah. Dia selalu tenang dan tenang. Dia belum pernah begitu marah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun pucat ketakutan. Membunuh. Huo Lue meraung. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. 3177. Pertempuran besar terjadi di planet kecil ini. 19 anggota klan Fu tingkat surga bertarung melawan 21 anggota klan surga tingkat Huo. Ini merupakan perang terbesar sejauh ini. Tidak ada perbandingan. Tidak banyak perbedaan jumlah antara kedua belah pihak. Meskipun 19 anggota klan Fu baru saja bertempur, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawan 21 orang. Setiap anggota klan Fu tahu bahwa musuh tidak akan membiarkan ruang menjadi stabil. Selain itu, tidak semuanya memiliki kemampuan teleportasi. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Anggota Fu klan tidak takut berkelahi. Meskipun tuan muda mereka tidak ada di sini, mereka kekurangan petarung yang kuat. Namun, hal ini memungkinkan mereka untuk bertarung dengan bebas. Setidaknya mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan tuan muda mereka. Di saat yang sama, mereka tahu bahwa klan Fu mereka adalah klan terkuat di klan Hachiko. Itu juga merupakan klan terkuat di seluruh galaksi. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk kalah dalam pertempuran ini. Melihat 21 anggota klan Roh mengaum dengan niat membunuh, 19 dari mereka tidak takut. Yang terkuat dari 19, Fu Minghe, segera meraung, basmi klan kematian. Ya, kedua belah pihak sangat mengesankan. Kekuatan kematian yang mengerikan membentuk semua jenis teknik kematian dan monster darah yang jatuh dari langit seperti meteor. Air surgawi yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan membentuk gelombang besar di planet tanpa air. Itu bahkan lebih besar dari teknik kematian di langit dan menelan segalanya dari bawah ke atas. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat dan meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Kedua belah pihak menyerang dengan sekuat tenaga. Tabrakan dan ledakan tersebut menyebabkan seluruh planet bergetar. Bahkan orbit aslinya pun menyimpang. Sangat menakutkan. Untuk bintang biasa, pertempuran sebesar itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan pada intinya. Planet ini bergetar. Tepat sebelum ledakan, di planet yang jaraknya lebih dari 20 ribu li dari medan perang, dua sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan berdiri dalam realitas stabil. Benar. Itu adalah Luan dan Fuyu. Luan tidak membawa Fuyu pergi dari planet ini. Luan tidak pernah melupakan apa yang Fuyu katakan padanya. Dalam hatinya, tanggung jawabnya sebagai tuan muda lebih penting, yang berarti perang ini lebih penting. Sebagai panglima tertinggi, Fuyu tidak mungkin lari dari pertempuran dan meninggalkan banyak bawahannya untuk bertarung. Itu juga karena Luan tidak membawa Fuyu kembali ke bintang abadi dari bintang tersebut, melainkan berteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Hampir tidak ada kesalahan selama teleportasi, yang berarti bintang ini tidak memiliki efek intrinsik apapun terhadap hukum tata ruang. Setelah muncul, saat Luan hendak mengatakan sesuatu, ledakan besar tiba-tiba datang dari kejauhan. Bahkan tanah tempat mereka berdua berdiri bergetar hebat, dan retakan tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka mulai berkelahi. Melihat tanah di bawah kakinya, Luan menarik napas dalam-dalam. Sulit membayangkan kekuatan pertempuran itu. Fuyu merasakan koordinat spasial di sekelilingnya dan memastikan bahwa dia tidak meninggalkan bintang. Dia tidak bisa membangun ruang stabil di ruang kacau dan berteleportasi seperti Luan, tapi dia bisa berteleportasi ke ruang stabil terdekat dengan medan perang. Gempa besar tidak berhenti. Saat ini, Fuyu berbicara lebih dulu. Saya harus kembali. Mata gelap Luan dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan, tapi dia tidak ragu-ragu dan berkata, aku akan pergi juga. Fuyu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Luan dengan matanya yang berbinar-binar. Ada keraguan di matanya, tapi juga sedikit senyuman puas. Apa kamu yakin? Fuyu bertanya. Saya yakin. Luan menganggup dan berkata, aku memang bukan tandingan mereka, tapi aku merasa di antara 21 orang di sisi lain, pasti ada seseorang yang lemah. Aku bisa pergi dan bertarung dengan seseorang yang lemah. Aku bisa sedikit banyak berbagi beberapa tekanan. Mendengar kata-kata Luan, cahaya di mata Fuyu menjadi lebih terang. Faktanya, meskipun Luan tidak mengatakan apa-apa, dia akan mengambil inisiatif meminta Luan untuk tinggal dan bertarung. Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan inisiatif Luan. Kenyataan membuktikan bahwa Luan tidak pernah mengecewakannya. Oke, kata Fuyu lembut. Ayo kembali bersama. Ledakan di kejauhan semakin keras, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar semakin keras. Sudah tidak ada cara bagi mereka untuk menolak. Keduanya berbalik pada saat bersamaan. Mereka tahu betul bahwa hal ini disebabkan oleh perluasan medan perang yang terus-menerus setelah pertempuran. Lagi pula, mustahil bagi pertempuran 40 orang untuk tetap fokus menyerang satu sama lain. Ini pasti akan berkembang menjadi pertempuran kacau berskala besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Karena itu, mereka tidak perlu menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke medan perang. Mereka bisa terbang kembali dengan cepat. Medan perang terus berkembang. Jika tidak, tangan dan kaki kedua belah pihak akan terikat. Mereka tidak hanya khawatir akan melukai rekan mereka, tetapi mereka juga tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Hal ini terutama berlaku untuk klan Fu. Mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk memperluas medan perang. Bagaimanapun, spirit Rache lebih mahir dalam pertarungan jarak dekat, sedangkan klan Fu lebih mahir dalam pertarungan jarak jauh. Ini jelas bukan upaya untuk melarikan diri dari medan perang. Ini adalah strategi yang akan digunakan anggota klan Fu untuk melawan siapapun. Medan perang menjadi semakin besar. Luan dan Fu Yu tidak perlu terbang terlalu jauh. Medan perang dengan cepat mendekati mereka. Setelah terbang dalam waktu singkat, Luan dan Fu Yu dapat melihat medan perang dari jauh. Cahaya berdarah dan air surgawi mengalir deras keluar. Kemanapun mereka lewat, tanahnya hancur total, meninggalkan jurang maut. Dalam kebanyakan kasus, semakin dekat medan perang ke pusat medan perang, semakin kuat para ahli di kedua sisi. Semakin dekat medan perang ke pinggiran, semakin lemah para ahli di kedua sisi. Tidak terkecuali pertempuran di depan mereka. Orang-orang terkuat bertarung di tengah, sementara orang-orang terlemah di kedua sisi didorong keluar. Kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Ada orang-orang yang sangat kuat, dan ada juga orang-orang yang sangat lemah. Hal ini terutama berlaku untuk 21 orang dari Spirit Race. 20 orang yang datang sebagai bala bantuan berasal dari dua badan intelijen lainnya. Kemampuan utama penanggung jawab intelijen adalah kemampuannya memperoleh dan menganalisis informasi. Kekuatan adalah hal kedua. Karena itu, bahkan Luan secara kasar dapat melihat situasi pertempuran yang semakin dekat. Ini berarti bahkan Luan pun memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Fuyu secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di pinggiran. Dia segera menuju ke pusat untuk membantu. Bahkan air surgawi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan melawan kekuatan kematian. Dia harus membantu orang-orang di dalam berjuang dan berbagi tekanan. Segera, Fuyu menoleh ke arah Luan dan berkata, mulai sekarang, kamu akan bertindak sendiri. Aku tidak akan bisa membantumu. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi tentang Fuyu. Fuyu ingin pergi ke tempat yang lebih berbahaya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa meminta untuk pergi. Kalau tidak, dia akan menjadi beban. Oke, Luan hanya bisa berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu harus berhati-hati. Fuyu mengangguk. Dia tidak menunda dan segera bergerak dengan kecepatan penuh. Sosoknya segera menghilang dari sisi Luan. Dengan kekuatan Luan, dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Fuyu. Dia hanya bisa melihat lurus ke depan. Setidaknya sekarang, dia bisa tampil di medan perang yang sama dengan istrinya. Meski tak bisa langsung membantu istrinya, ia sudah sangat puas. Di depan, kecepatan Fuyu terlalu cepat. Dia mencapai pinggiran medan perang lebih cepat dari Luan. Pada saat ini, anggota klan Fu sedang bertarung sengit dengan musuh-musuh mereka. Ketika mereka melihat tuan muda mereka terbang kembali dari jauh, mereka terkejut. Mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi juga kegembiraan dan semangat. Tanpa adanya seorang jenderal, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan para prajurit. Bahkan jika Fuyu bukan yang terkuat, dia adalah tulang punggung klan yang sebenarnya. Dia bahkan menjadi kepercayaan mereka. Entah karena status tuan muda mereka atau karisma pribadi Fuyu, anggota klan Fu lebih termotivasi untuk bertarung. Namun, ketika Fuyu bergegas ke pinggiran dan tidak jauh dari orang ini, dia tiba-tiba melambat. Orang ini tercengang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan musuh dan menoleh ke arah tuan mudanya. Bantulah orang lain, kata Fuyu dingin. Serahkan orang ini pada Luan. Tubuh anggota Fuyu klan ini bergetar ketika mendengar ini. Dia segera melihat ke arah Luan, yang sedang terbang dari jauh. Meskipun kekuatan anggota klan Ling tidak kuat dan bahkan sedikit lemah, dia bukanlah seseorang yang baru saja menerobos setengah tahun yang lalu. Apakah tuan muda mereka begitu percaya diri sehingga dia berani menyerahkan orang ini kepada Luan? Namun, anggota klan Fu tidak akan pernah mempertanyakan keputusan tuan muda mereka. Apalagi di medan pertempuran, mereka tidak ragu sama sekali. Mereka langsung berteriak, iya. Setelah berbicara, orang ini dengan paksa menarik tangannya dan terbang menuju medan perang lainnya. 3178 Pemunduran diri dan kemunduran anggota klan Fu yang tiba-tiba membuat anggota Rasroh itu benar-benar tercengang. Anggota spirit Rache ini secara alami mengetahui serangan mendadak Fuyu. Kekuatan Fuyu jelas di atas miliknya, dan dia jelas bukan tandingan Fuyu. Orang ini mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dengan kemunculan musuh yang kuat secara tiba-tiba, hati orang ini langsung tenggelam ke dasar. Dia, yang sudah dalam keadaan putus asa, tiba-tiba menemukan bahwa mereka berdua telah pergi pada saat yang sama, terbang ke arah yang berbeda. Orang ini jelas tercengang, benar-benar tercengang. Apakah mereka tidak mempedulikannya lagi? Apakah mereka terlalu meremehkannya? Namun, saat pemikiran ini muncul di benaknya, orang ini tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera menoleh untuk melihat lebih jauh. Dia menemukan sesosok tubuh berdiri tak bergerak 15.000 kaki darinya. Meski jaraknya sangat jauh, dan cahaya dari bintang sangat redup, masih terlalu banyak cahaya merah darah dan cahaya biru dari air langit di medan perang. Itu sudah menerangi area yang luas, memungkinkan anggota spirit Rache ini untuk melihat orang lain dengan jelas. Luan. Itu sebenarnya Luan. Fuyu dan Luan tiba-tiba menghilang di saat yang sama, dan sekarang Fuyu muncul. Orang ini pasti Luan, tidak diragukan lagi. Mungkin tidak semua orang di spirit Rache tahu tentang Luan, dan mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Namun, bagi petugas intelijen seperti dia, nama, Luan, bisa digambarkan sebagai sebuah petir. Masalah Huolue membawa medali komando ke garis depan sudah diketahui oleh berbagai badan intelijen, dan tujuan mereka adalah membunuh Luan. Sekarang Luan telah muncul 20 ribu kaki jauhnya, bagaimana mungkin orang ini tidak terkejut. Dia tidak hanya kaget, tapi dia juga bersemangat. Orang ini segera menoleh untuk melihat sekelilingnya. Semua orang berjuang sekuat tenaga, dan tidak ada yang bisa membebaskan diri untuk membantunya. Di kejauhan, Luan sama sekali tidak berniat terbang ke depan, hanya melihat medan perang dari jauh. Jelas sekali bahwa dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menagih. Menurut intelijen, Luan baru menembus tingkat surga dalam 5 bulan 19 hari, pastinya kurang dari setengah tahun. Bahkan jika seseorang dapat menikmati manfaat terobosan setelah memasuki tingkat surga, semua orang telah memulai dari langkah ini. Tidak mungkin kekuatan seseorang meningkat pesat dalam waktu setengah tahun. Terlebih lagi, dia sudah berada di tingkat surgawi selama lebih dari 100 tahun. Bahkan jika pihak lain adalah target terkenal, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkannya sendirian. Mengejar. Dia tidak percaya akan ada jebakan apapun, karena tidak ada gunanya menggunakannya untuk menghadapinya sendirian. Itu pasti sudah lama digunakan di medan perang, belum lagi ini adalah kantor penghubung astral. Dia segera meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia bergegas menuju Luan. Gemuruh. Saat dia bergerak, ruang di sekitarnya meledak. Di kejauhan, Luan menyaksikan pemandangan ini dengan tenang dengan mata merahnya. Ini dia. Kecepatan pihak lain sangat cepat. Meskipun dia telah memasuki alam dewa iblis, masih ada bayangan yang terlihat jelas. Gerakan spesifiknya bahkan lebih sulit ditangkap. Namun, bagi Luan, selama dia bisa melihat sosok pihak lain, itu berarti dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, ledakan. Luan tidak berkata apa-apa dan segera berbalik dan lari. Tindakan Luan mengejutkan individu spirit Rache, tapi dia tidak bisa membiarkan Luan melarikan diri begitu saja. Dia melepaskan seluruh kecepatannya, dan pola juba merah darahnya terus berputar. Setelah berputar, kecepatannya meningkat secara signifikan. Itu benar. Seperti juba abadi, juba berwarna merah darah juga dapat melakukan banyak teknik dan formasi. Pada saat ini, individu spirit Rache menggunakan seluruh kekuatannya untuk berakselerasi. Ini akan mengorbankan banyak kelincahannya, dan akan sulit baginya untuk melancarkan serangan lainnya. Meski begitu, individu spirit Rache tidak peduli. Situasi yang berbeda memerlukan kekuatan yang berbeda. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengejar Luan. Itu saja. Kecepatan Luan tidak secepat individu spirit Rache. Setelah individu spirit Rache menggunakan kekuatan jubah merah darah, kecepatan Luan bahkan lebih lambat. Namun, Luan tidak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Dia segera mengaktifkan tiga alam api suci dan mengorbankan kelincahannya untuk meningkatkan kecepatannya, terbang sejauh yang dia bisa. Kedua belah pihak saling mengejar di planet ini, dan dalam sekejap, mereka menempuh jarak lebih dari 500 mil. Pada saat ini, kedua belah pihak semakin menjauh dari medan perang. Pada saat yang sama, jarak antara kedua pihak telah diperpendek menjadi hanya sekitar 50 ribu kaki. Pada saat ini, individu spirit Rache segera mengubah pola jubah merah darahnya. Ini berarti dia telah berhenti menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatannya. Kelincahan dan kekuatannya telah kembali, dan dia akan memulai pertempuran secara resmi. Secara alami, Luan menyadari hal ini ketika dia merasakan kecepatan individu spirit Rache menurun. Lagi pula, hanya tersisa 50 ribu kaki. Individu spirit Rache dapat menggunakan skill kematian untuk memaksanya berhenti. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatannya, individu spirit Rache masih bisa menyusulnya. Namun, keinginan Luan sudah cukup. Tujuannya bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin meningkatkan jarak antara dia dan medan perang. Dia tahu kemampuannya dengan sangat baik. Dia hanya bisa melawan individu spirit Rache ini. Jika individu spirit Rache lain muncul, kemungkinan besar dia akan mati. Dia bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia harus berada sejauh mungkin dari medan perang. Luan merasa puas dengan jarak yang dia miliki sekarang. Medan perang terus berkembang. Bahkan jika dia benar-benar datang ke sini, itu akan memakan waktu. Individu spirit Rache, yang telah diubah oleh pola jubah merah darahnya, segera menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segera, setidaknya 200 sinar cahaya merah darah keluar. Namun sebagian besarnya tidak berada dalam satu garis lurus. Sebaliknya, mereka terbang dalam tikungan tertentu menuju Luan. Tidak hanya posisi Luan yang ditutupi oleh cahaya merah darah, tapi juga area seluas lebih dari 20 ribu kaki ke segala arah. Setiap sinar cahaya merah darah memiliki diameter lebih dari 20 kaki. Mereka tidak hanya menyerang Luan, tetapi mereka juga berusaha menghentikan Luan. Serangan yang tersebar akan memberi Luan peluang besar untuk menghindar. Pada saat ini, mereka berdua telah tiba di atas pegunungan yang luas. Pegunungannya tidak terlalu tinggi. Rata-rata, ketinggiannya hanya sekitar 20 ribu kaki. Tentu saja, itu semua hanyalah pegunungan tandus tanpa kehidupan. Keduanya terbang di ketinggian sekitar 40 ribu kaki dari puncak gunung. Namun, karena ini bukan planet abadi, bahkan pada ketinggian ini, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan alam semesta yang luas. Ruang di sekitarnya sudah menjadi sangat kacau. Kekacauan seperti ini sedikit banyak akan mempengaruhi persepsi seseorang, meski tidak besar. Selain itu, kekuatan lawan jauh lebih tinggi daripada kekuatan Luan. Kecepatan serangannya lebih cepat dari kecepatan individu spirit Rache. Hal ini membuat Luan sangat sulit untuk melihat dengan jelas, apalagi menangkapnya. Meski begitu, dalam menghadapi serangan yang begitu padat, Luan tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia memilih menghindar. Mungkin, inilah keyakinan unik Luan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan bingung atau bahkan panik. Namun, dia, yang sudah terbiasa dengan pertarungan seperti ini, tidak panik sama sekali. Setengah dari persepsinya dan setengah dari intuisinya memungkinkan dia dengan cepat menyesuaikan jalur pergerakan tubuhnya. Dia melakukan serangan padat yang jauh lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Sungguh sangat mendebarkan. Namun, suara mendesing. Kecepatan serangannya cepat, dan persimpangan serta pemisahannya juga cepat. Setelah serangan melewati area sasaran, Luan justru berhasil bergegas keluar. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dan tidak terluka. Ketika individu spirit Rache melihat ini, tubuhnya bergetar hebat dan matanya melebar. Bagaimana ini mungkin? Semuanya seperti pertunjukan, dan dia juga salah satu pesertanya. Seolah-olah dia telah berkoordinasi dengan Luan sebelumnya. Gemuruh. Setengah dari serangan itu mendarat dengan keras di pegunungan. Dalam sekejap, lebih dari 200 mil pegunungan hancur total. Kedua sosok itu melewati ledakan tersebut. Meskipun individu spirit Rache telah mengurangi kecepatannya karena serangannya, Luan juga mengurangi kecepatannya karena dia menghindar. Hal ini menyebabkan jarak antara keduanya semakin dekat. Jarak antara mereka hanya kurang dari 3.000 kaki. Pada jarak ini, mustahil untuk mengelak lagi. Individu spirit Rache dapat menggunakan serangan area of effect yang tidak memiliki titik buta untuk memaksa Luan berhenti. Luan juga sangat jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, Luan, yang awalnya menyerang ke depan, berinisiatif untuk berhenti. Dia membiarkan tubuhnya melepaskan diri dari kelembaman dan segera berbalik menghadap ke belakang. Di mata Luan, sosok individu spirit Rache hampir menjadi cahaya berdarah. Itu benar-benar sebuah bayangan. Ketika individu spirit Rache melihat Luan berhenti, dia sangat gembira. Dia lebih kuat dan jelas tidak takut melawan Luan, meskipun itu pertarungan jarak dekat. Selain itu, dia mendapat perlindungan jubah merah darahnya. Dia tahu bahwa Luan ahli dalam pertarungan jarak dekat. Namun, dibandingkan dengan menyerah dalam pertarungan jarak dekat dan melepaskan perlindungan jubah merah darahnya, dia ingin menggunakan kemampuan terkuatnya. Daripada terpaksa mengubah gaya bertarungnya, lebih baik gunakan kekuatannya secara maksimal dan maksimalkan kemampuan bertarungnya. Ha! Individu spirit Rache meraung dengan marah. Segera, pola jubah merah darahnya mulai berputar dengan cepat. Kekuatan ledakan seluruh tubuhnya segera meningkat dan terkonsentrasi pada lengannya. Tinjunya membentuk cahaya berdarah khusus di luar jubah berwarna merah darah. Jelas sekali bahwa dia tidak hanya menggunakan kekuatan jubah merah darah, tapi juga menggunakan teknik kematian. Luan tidak dapat melihat pemandangan ini dengan jelas, dia juga tidak dapat menangkapnya. Namun, kenyataannya adalah jika Luan terkena pukulan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah di tempat. Dia bahkan mungkin berada di ambang kematian dan tidak akan mampu melawan. Namun, apakah Luan akan sebodoh itu? Tentu saja tidak. Luan, yang telah berbalik, tiba-tiba meledak dengan cahaya pelangi yang menyilaukan. 3179. Anggota Sukuroh berjarak kurang dari 2000 kaki dari Luan. Karena dia ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dia secara alami akan menyerang di depan Luan dan memberikan pukulan fatal pada Luan. Saat dia melihat cahaya tujuh warna muncul dari tubuh Luan, matanya langsung berubah dingin. Ki Abadi Sebagai anggota Sukuroh, dia secara alami tahu bahwa Ki Abadi adalah musuh terbesar kematian. Dia tahu bahwa Ki Abadi dibagi menjadi Ki Abadi Putih dan Ki Abadi tujuh warna. Ki Abadi tujuh warna lebih kuat daripada Ki Abadi Putih. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa tidak banyak orang di Sengoku yang memiliki Ki Abadi tujuh warna. Kebanyakan dari mereka memiliki Ki Abadi berwarna putih. Immortal Ki tujuh warna juga bisa muncul saat menggunakan teknik abadi. Karena itu, dia tidak dapat memastikan apakah Luan benar-benar menguasai Ki Abadi tujuh warna atau apakah dia telah menggunakan semacam teknik abadi. Tapi tidak peduli yang mana, anggota Sukuroh itu sangat serius dan bahkan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Immortal Ki muncul di medan perang sejak dimulainya perang. Bukan hanya dia, tetapi seluruh Kam Sukuroh, dan bahkan semua makhluk di dua galaksi, telah melihat Ki Abadi muncul untuk pertama kalinya. Setelah 13 ribu tahun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tetapi meskipun Luan telah menggunakan Immortal Ki, momentum anggota Sukuroh tidak berkurang. Sebaliknya, dia maju ke depan dengan sekuat tenaga. Immortal Ki adalah musuh kematian, dan kematian adalah musuh Immortal Ki. Dia tidak akan mempermalukan Sukuroh. Ha! Ledakan! Dia menarik lengan kanannya ke belakang, dan pada saat yang sama, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kanannya. Bahkan terdengar suara yang memekakkan telinga. Sekali terkena, targetnya akan hancur berkeping-keping. Gemuruh! Kekuatan yang menakutkan itu disertai dengan suara yang menakutkan. Seribu kaki terlalu dekat untuk kedua belah pihak. Dalam sekejap, anggota Sukuroh bergegas ke depan Luan. Dengan pertahanan mutlak jubah darahnya dan teknik kematian eksplosif, tinjunya langsung mengarah ke wajah Luan. Sebelumnya, Luan sudah mengangkat tangannya untuk membelah. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya tujuh warna di sekitar tubuh Luan membeku. Kondisinya tidak lagi menyebar. Sebaliknya, jubah itu segera menutupi jubah aslinya dan menjadi jubah yang memancarkan cahaya tujuh warna. Benar sekali, jubah abadi. Ledakan! Kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Kekuatan ledakan segera menyebar, menyebabkan pegunungan di sekitarnya meledak. Pada saat tabrakan, sosok Luan segera terlempar. Lengan Luan dengan kuat menahan pukulan lawannya. Di saat yang sama, pukulannya ke arah dan tian lawannya juga diblokir. Teknik kekuatan dan kematian yang kuat dari ras roh segera menyebabkan jubah abadi tertinggi di lengan Luan meledak. Bahkan lengannya langsung berlumuran darah. Namun, kecepatan lawan terlalu cepat. Serangan Luan langsung diblokir, tidak mampu mengenai musuh sama sekali. Namun, pada saat itu, Luan segera memahami sebuah fakta. Meskipun dia lebih rendah dari lawannya dalam aspek lain, dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari lawannya. Setelah kedua belah pihak bertabrakan, tidak ada yang mampu mempertahankan satu sama lain. Ini berarti Luan langsung terlempar mundur. Spirit Rache segera mengejar dengan seluruh kekuatannya. Jubah abadi tertinggi di lengan kiri Luan dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, Ki abadi melonjak ke lengan kiri Luan, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat seperti teknik penyembuhan abadi. Di dalam jubah abadi tertinggi, mata merah Luan dengan tenang menatap lawannya. Karena tabrakan tersebut, kecepatan lawannya menurun drastis. Jika dia ingin terburu-buru lagi, dia perlu mempercepat lagi. Namun, jarak di antara mereka tidak cukup untuk menyelesaikan akselerasi. Ini berarti Luan bisa melihat lawannya dengan lebih jelas. Ledakan. Kekuatan kegelapan langsung menyebar dari tubuh Luan. Saat dia melihat kekuatan kegelapan ini, Spirit Rache segera mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui tentang kekuatan kegelapan ini dari laporan intelijen. Kembali ke dataran api suci, ketika Luan baru saja menerobos, dia telah menggunakannya di depan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan kegelapan ini bisa dilihat sebagai ruang yang stabil, tapi hanya bisa digunakan oleh Luan. Jadi bagaimana jika itu adalah ruang yang stabil? Mata anggota Spirit Rache dipenuhi dengan tekad. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang Luan tanpa melambat. Dia segera bergegas ke depan Luan. Mengenakan jubah berwarna merah darah, dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan menyapukannya ke wajah Luan. Dia menangkapnya. Mata merah Luan tampak tenang. Melalui penglihatan, persepsi, dan pemahamannya terhadap gerakan lawannya, ia hampir tidak bisa menangkap gerakan spesifik tubuh lawannya. Dia segera mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depan dadanya, bersiap untuk menerima tendangan langsung. Melihat ini, anggota Spirit Rache menggunakan lebih banyak kekuatan. Bahkan jika dia menggunakan lengannya untuk memblokir, dia masih bisa melukai lawannya dengan parah. Namun, karena dia telah menggunakan kekuatan kegelapan, Luan tidak akan menyianyaiakannya. Saat serangan lawan berjarak kurang dari tiga kaki dari Luan, Luan menghilang. Suara mendesing. Di bawah tatapan ketakutan dari anggota Spirit Rache, sosok Luan menghilang seketika dan segera muncul di samping anggota Spirit Rache. Teleportasi spasial. Sangat cepat. Anggota Spirit Rache tidak pernah menyangka bahwa teleportasi di ruang gelap akan secepat itu. Tidak ada peringatan, dan ketika dia berteleportasi, energi gelap di sekitar tubuh Luan tidak berfluktuasi sama sekali. Dia baru saja berteleportasi di udara. Seolah-olah di dalam energi gelap ini, Luan bisa muncul di mana saja sesuka hati. Saat dia berteleportasi, lengan Luan bergerak. Di saat yang sama, dua belati es hitam muncul di tangannya. Benar sekali, tangannya disilangkan di depan dada, bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Dia memegang belati Black Ice dengan kedua tangannya. Deep Ice dan kekuatan kematian digabungkan. Melalui kemampuan es yang sangat besar untuk memadatkan energi dingin, belati tersebut mengandung energi kematian terkompresi dalam jumlah yang mencengangkan. Kalau tidak, Luan tidak akan bisa menggunakan energi kematian yang begitu kuat. Energi dingin itu mengandung aura kematian yang mengerikan. Dia membuka lengannya dan mengayunkan belati ke arah wajah dan hati anggota Spirit Race. Seketika, anggota Spirit Race merasakan bahaya fatal yang kuat. Di bawah serangan belati es hitam, pertahanannya terhadap jubah merah darah terguncang. Saat ini, dia sepenuhnya fokus menyerang dan menendang. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Seluruh tubuhnya tegang, dan dia tidak bisa membela diri dengan cepat. Tapi dia masih dengan paksa membalikkan aliran darahnya, mengangkat tangannya, dan menggunakan kekuatan jubah merah darah untuk memblokir kedua belati itu. Bang! Bang! Anggota Spirit Race menggunakan jari tangan kirinya untuk dengan paksa memblokir belati Luan dan dengan keras memblokirnya di depan wajahnya. Pada saat yang sama, lengannya yang lain terhalang di depan dadanya, memungkinkan belati menembus jubah merah darah di lengannya. Belati es hitam benar-benar menembus jubah berwarna merah darah. Jubah berwarna merah darah itu tebalnya sekitar 1 inci, dan belati es hitam hampir menembusnya. Hanya titik ini saja yang menyebabkan anggota Spirit Race gemetar ketakutan. Belati di depan wajahnya telah diblokir dengan paksa. Mereka tidak menembus jubah merah darah di wajahnya, tapi luka dalam muncul di antara jari-jarinya. Tapi bagaimanapun juga, anggota Spirit Race telah berhasil memblokir mereka. Untuk mencegah Luan menghilang lagi, dia segera melakukan serangan balik. Tangan yang memegang belati segera meraih pergelangan tangan Luan, sementara tangan lainnya meraih lengan Luan. Kekuatannya berada di atas kekuatan Luan. Begitu dia mengendalikan lawannya, tidak mungkin dia kalah. Itu rencana yang bagus, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Anggota Spirit Race masih dalam kelembaman yang kuat. Sudah sangat sulit baginya untuk memblokirnya. Tidak mungkin dia bisa menangkap Luan lagi. Dalam sekejap, anggota Spirit Race bergegas ke kejauhan. Sebaliknya, Luan lah yang mengambil inisiatif menyerang. Gemuruh. Megalosaurus api putih meledak di langit, menerangi dunia. Megalosaurus setinggi 50 ribu kaki terbakar dengan api putih, dan bagian dalamnya dipenuhi tulang naga emas. Tulang naganya lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam api putih, terdengar suara gemuruh yang keras. Tulang-tulang di tubuhnya bertabrakan dengan keras, dan seolah-olah akhirnya terbangun, ia mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Mengaum. Kemanapun auman naga itu lewat, tanahnya meledak lagi. Di tengah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dan energi kekacauan, Megalosaurus api putih segera melesat dan bergegas menuju anggota Spirit Rache di kejauhan. Alasan mengapa luan menggunakan Megalosaurus api putih sekarang adalah karena memerlukan waktu untuk menggunakan kekuatan ini. Pada saat yang sama, kelembaman anggota Spirit Rache pada dasarnya dapat menjamin bahwa dia dapat mencapai target. Kalau tidak, akan membuang-buang energi jika dia tidak bisa mengenai musuh. Ini adalah kekuatan yang dia pelajari selama beberapa hari terakhir. Itu adalah kombinasi dari api suci Megalosaurus dan energi ilahi Megalosaurus. Energi ilahi membuat nyala api menjadi lebih hidup dan ganas. Nyala api juga membuat energi ilahi tertinggi menjadi lebih kuat. Itu lebih kuat dari sekedar energi ilahi tertinggi saja untuk melawan kekuatan kematian. Megalosaurus api putih meraung dan bergegas mendekat. Anggota Spirit Rache di kejauhan yang menghadapi inersia berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan teror dari kekuatan ini, tapi dia tidak akan takut karenanya. Kekuatan teknik kematian dan kematian tidak kalah dengan kekuatan lainnya. Ah! Anggota Spirit Rache berteriak. Segera, sebuah perlengkapan besar muncul, mencakup radius 3.000 kaki di sekelilingnya. 3.180 Setiap pembangkit tenaga listrik alam surgawi pasti mempunyai gaya bertarungnya masing-masing. Ada yang jelas, ada yang tidak, tapi pasti ada perbedaannya. Sama seperti semoku di masa lalu, ada teknik abadi yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih banyak daripada koleksi di semoku sekarang. Terlebih lagi bagi klan roh, ada banyak teknik kematian yang dapat dipilih, memungkinkan setiap orang menemukan teknik kematian yang sesuai-sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Musuh Luan adalah anggota klan roh dengan gaya yang jelas, dan gayanya adalah menyerang dan bertahan, jadi sebagian besar teknik kematian yang dia kembangkan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Orang itu membuka tangannya lebar-lebar, dan segera, warna merah darah muncul dengan dia sebagai pusatnya, membentuk total 10 cincin yang berputar di sekelilingnya. Cincin terluar berdiameter 3.000 kaki, dan cincin terdalam berdiameter 2.000 kaki. Mereka berpotongan membentuk bola besar. Cincin itu memiliki struktur yang sangat rumit, dan polanya sangat kacau serta sulit dibedakan. Dan teknik kematian sebesar itu, hanya dari segi ukurannya, sudah cukup untuk memblokir serangan Megalosaurus api putih. Megalosaurus api putih hanya panjangnya 5.000 kaki. Ketika Luan, yang berada di kepala naga, melihat teknik kematian, matanya menyipit. Meskipun dia tidak menyerah pada gagasan untuk maju bersama Megalosaurus, dia tidak terus memikirkan Megalosaurus. Sebaliknya, dia melambat dan memasuki tubuh Megalosaurus. Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, memberikan Megalosaurus api putih dorongan terakhir untuk menyerang teknik kematian. Sebelum dia memahami teknik kematian lawannya, Luan tidak berani bertindak gegabuh. Sutra Takdir Reinkarnasi Anggota Klanroh berteriak, dan memimpin teknik kematian menuju Megalosaurus api putih tanpa rasa takut. Mengaum. Gemuruh. Megalosaurus api putih dan Sutra Takdir Reinkarnasi bertabrakan satu sama lain. Megalosaurus api putih dengan tulang naga bertabrakan langsung dengan cincin bergerak, tengkoraknya, tanduk naga, gigi naga, dan cakar depannya semuanya terkunci pada cincin tersebut, menyebabkannya langsung tertancap. Tapi, bagaimana kekuatan cincin itu bisa sesederhana itu? Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Bahkan dengan tulang naga kekaisaran, gerakan kuat dari cincin itu menyebabkan retakan muncul pada tulang, dan bahkan suara retakan tulang pun bisa terdengar. Dari segi kekuatan, bahkan dengan penambahan tulang naga kekaisaran, dia masih belum bisa menandingi Sutra Takdir Reinkarnasi. Namun, kekuatan White Flame berada di luar imajinasi mereka. Api putih dan kekuatan kematian berbenturan, dan api putih, yang memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan, segera meledakan kekuatan kematian. Api suci yang dikombinasikan dengan kemampuan energi abadi untuk melawan kekuatan kematian mampu secara paksa menerobos pertahanan empat cincin terluar, memungkinkan api putih menyapu ke dalam. Setelah menyadari hal ini, Luan segera mengendalikan megalosaurus api putih dengan seluruh kekuatannya, membiarkan seluruh tubuhnya langsung memeluk mantra kematian lawan. Keempat cakar dan taring naganya merobek pertahanan lawannya dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, api putih di tubuhnya menempel erat pada teknik kematian. Api putih terus-menerus menghancurkan teknik kematian. Orang-orang spirit Rache terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa energi kematian benar-benar dapat dibakar dengan paksa. Benar sekali, api putih itu sepertinya telah menyalakan kekuatan kematian secara langsung. Api yang mengerikan menelan sutra takdir reinkarnasi dalam hirup pikuk. Bahkan tempat yang tidak disentuh megalosaurus pun tertutup api putih. Konsumsi energi kedua belah pihak tampaknya tidak proporsional. Anggota klan spirit Rache perlu melepaskan lebih banyak energi kematian untuk menahan api. Nyala api macam apa ini? Dia belum pernah melihat api putih sebelumnya. Bagaimana bisa begitu kuat? Namun, klan spirit Rache jauh lebih kuat. Meski begitu, megalosaurus api putih tidak mampu maju lebih jauh. Lebih penting lagi, meskipun api putih dapat terus diisi ulang, tulang naga tidak dapat melakukannya. Dia mengoperasikan cincin itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, tulang naga tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan langsung patah. Ledakan. Empat cakar naga dipatahkan secara paksa, dan cincin itu segera pulih, tetapi hanya tersisa enam cincin. Tidak hanya itu, meski cincinnya pulih, megalosaurus api putih masih memeluk erat cincin itu, mencegahnya kabur. Megalosaurus api putih dapat meledak secara alami karena memiliki api. Namun, Luan tidak mau melakukannya. Adapun sutra takdir reinkarnasi tidak memiliki kemampuan untuk meledak. Faktanya, semua jurus ofensif dan defensif jarang memiliki kemampuan meledak. Namun, kekuatan sutra takdir reinkarnasi tidak terbatas pada itu saja. Anggota klan spirit Rache segera mengepalkan tinjunya dan menariknya ke dadanya. Lalu, dia tiba-tiba membukanya dengan sekuat tenaga. Segera, empat cincin di tengah dengan paksa mengubah arahnya. Dari cincin aslinya, mereka langsung berdiri secara horizontal. Semua tepi dan sudutnya menghadap keluar seperti roda gigi. Keempat roda gigi tersebut bergerak sangat cepat sehingga tidak terlihat jelas dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, tiga cincin luar secara otomatis meledak untuk memberi jalan bagi keempat roda gigi. Segera, tubuh megalosaurus terus tertekan ke dalam karena kelembaman kekuatannya. Itu menabrak empat lapis roda gigi yang berputar dengan kecepatan tinggi. Segera, tubuh dan tulang megalosaurus, yang sudah rusak, tersapu oleh kekuatan pencekikan yang mengerikan dari roda gigi tersebut. Api putih beterbangan dengan liar. Bahkan tulang naga tidak dapat menghentikan persenilingnya dan meledak. Gemuruh. Segera, bagian depan megalosaurus api putih terkoyak oleh roda gigi yang besar. Ia tidak bisa menahan kekuatan sekuat itu. Mata luan menjadi dingin. Dia segera membuat keputusan untuk menyerah pada megalosaurus api putih. Namun, sebelum dia menyerah, masih ada satu ledakan lagi. Suara mendesing. Sosok luan terbang keluar dari tubuh megalosaurus dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Hampir tidak ada perbedaan waktu antara bagian dalam dan luar naga api putih sepanjang 50 ribu kaki itu, dan semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan di dalam dan di luar saling menekan, membentuk ledakan besar. Karena hanya tersisa tujuh roda gigi, mereka tidak dapat sepenuhnya melindungi bagian dalam roda gigi tersebut. Akibatnya, api putih hasil ledakan menyebar dengan liar dan menyapu ke dalam. Melihat ini, orang-orang spirit Rache terkejut. Mereka segera menyusutkan jangkauan ketiga cincin bagian dalam, saling tumpang tindi dengan erat untuk melindungi tubuh mereka. Tidak ada kesenjangan. Ledakan. Ledakan besar memaksa luan mundur lebih dari 60 ribu kaki. Di saat yang sama, dia melepaskan es hitam untuk menahan kekuatan ledakan. Dampak ledakan dan suara keras berkecamuk. Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan bagian depan jika pihak lain tiba-tiba mendekatinya. Dia siap menghadapi musuh kapan saja. Karena menurutnya, pihak lain pasti akan bergegas mencarinya karena khawatir dia akan menggunakan kekuatan kegelapan untuk melarikan diri. Namun, pihak lain tidak melakukannya. Ledakan itu menyebar keluar, menenangkan bagian tengahnya. Sutra takdir reinkarnasi hampir menghilang. Hanya cincin patah di tengahnya yang terdorong mundur lebih dari 30 ribu kaki akibat benturan tersebut. Kekuatan kematian yang hancur berangsur-angsur menghilang, dan orang-orang rasroh di dalamnya melihat terang hari lagi. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah. Dia tidak menderita luka yang terlihat, tapi dadanya naik turun. Dia memandang Luan dari kejauhan. Matanya tajam, tapi dia tersenyum dingin. Benar saja, Luan tidak pergi. Dia merasa kembalinya Luan dan Tuan Muda Klanfu yang tiba-tiba itu aneh. Sekarang, dia mengerti. Ia mengaku sempat meremehkan Luan, namun karena itu, ia akhirnya paham bahwa dirinya hanyalah sparing partner di mata pihak lain. Lebih tepatnya, pihak lain ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dia ingin menggunakannya untuk melatih kekuatannya. Memikirkan hal ini, senyuman orang-orang spirit Rache menjadi lebih dingin. Ini merupakan penghinaan besar. Sejak muda, meskipun telah kalah dari banyak orang dan mendapat banyak omelan, dia tidak pernah merasa seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai penghinaan. Saat ini, dia kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan gemetaran. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Luan. Cahaya di jubah merah darahnya menjadi sangat tidak stabil. Di kejauhan, Luan memandang orang-orang rasroh dari jarak 10 ribu kaki dan mengerutkan kening. Emosi orang-orang spirit Rache jelas telah berubah. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya menyebabkan kekuatan kematian semakin meletus. Dengan kata lain, dia lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini semacam teknik kematian yang bisa meledak di atas jubah merah darahnya? Pada saat ini, orang spirit Rache membuka mulutnya. Kamu ingin menggunakanku sebagai batu loncatan. Suara orang spirit Rache itu sangat dingin. Dia berteriak, kamu akan membayar atas ketidaktahuan dan kesombonganmu. Di kejauhan, hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Luan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang dari rasroh itu. Dia tidak suka berbicara dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, berbicara tidak dapat mengalahkan musuh. Cahaya hitam menyala di tangan Luan. Segera, dua belati es hitam muncul di tangannya. Dia menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan sikapnya. Sepasang mata merah menatap dengan tenang ke arah orang spirit Rache. Seolah-olah dia menggunakan matanya untuk memberitahu orang dari rasroh, saya harap Anda bisa menjadi batu loncatan yang lebih baik. Melihat ini, tubuh orang spirit Rache semakin bergetar. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Hari ini, seseorang akan mati di sini. Dan dia berjanji akan mencabik-cabik Luan. Terima kasih telah menonton!